Manusia aneh di alas Pegunungan Jilid 1. Di antara Gunung Gemunung di wilayah Tiongkok yang paling terkenal adalah Ngogak atau 5 Gunung Raksasa, yaitu Tiongak, Gunung Tengah, Kosan, Lamgak, Gunung Selatan, Hengsan, Pakgak, Gunung Utara, Hingsan, Tonggak, Gunung Timur, Taisan dan Segak, Gunung Barat, Hoasan. Lamgak Hengsan yang tegak berdiri di tengah Provinsi Oulam itu menjulang setinggi beberapa ribu meter, di antaranya adalah Puncak Giyok Yang Hang yang paling tinggi dan di atas puncak ini terdapat sebuah biara yang tidak terlalu besar, tapi cukup megah, namanya Lo Sentian. Suatu hari di tengah pendapat rumah biara tersebut, beberapa orang tertampak duduk berhadapan mengitari meja. Yang duduk di tempat tuan rumah adalah seorang tosu atau imam tua yang berjenggot panjang memutih, memakai jubah biru, dan danannya sederhana. Duduk di samping imam tua itu juga seorang tosu yang berusia setengah umur, metu alisnya jernih bagus, semangatnya tangkas. Dan dua orang lagi, yang satu adalah seorang laki berwok, di punggungnya menggemblok sebuah perisai besar, sedang seorang lainnya adalah lelaki kurus. Beberapa orang yang mengitari meja ini bukan sedang mengadakan konferensi meja bundar, tapi mereka duduk tenang tanpa buka suara, masing-masing memandang keluar pintu dengan wajah yang tak sabar seakan sedang menantikan kedatangan seseorang. Jeng Ling Totiang, kata lelaki berwok tadi tiba-tiba, agaknya sudah tak sabar lagi. Siapakah gerangannya yang kau undang pula? Mengapa hingga kini masih belum muncul? Lelaki tegap berwok ini adalah tokoh dunia persilatan yang terkenal di daerah Kang Lam, Sitong bernama Po, orang memberikan julukannya Tai Lik Kim Kong atau Dewa Bertenaga Raksasa, perangainya sangat keras dan tak sabaran. Sedang Jeng Ling Totiang yang ditegurnya itu ialah imam tua tuan rumah tadi. Maka dengan mengelus jenggotnya ia menjawab dengan suara berat, Ya, orang ini selamanya tak pernah ingkar janji, sepantasnya saat ini pun sudah harus tiba. Jeng Ling Totiang, kawan dalam agama, selah imam setengah umur tadi, siapakah gerangan yang seorang itu? Sungguh bukannya aku membual, sekalipun umpamanya langit bakal amruk, dengan kita beberapa orang ini rasanya pun cukup kuat untuk menyanggahnya. Maka ada urusan apakah sebenarnya, lekas kau tuturkan saja. Imam yang menyelah ini si Chu bernama Hang Tin alias Yao Ye Au Ih Su atau si Kelana Hidup Bebas. Ia adalah tokoh kelas tertinggi dari golongan Jing Siap Hei. Silahkan kalian melihat tungku batu di depan pintu kelentingku itu demikian sahut Jing Ling Chu sambil menggeleng kepala menunjuk keluar pintu. Kiranya kelenting Loseng Tian itu hampir seluruhnya dibangun dengan lonjoran batu yang rata-rata, kaki persegi. Lebih undakan batunya adalah tatahan dari pegunungan yang melengkai. Di atas undakan batu itu, tadinya terdapat sebuah tatahan tungku besar Hiolo, tempat pembakaran dupa besar, yang tingginya kira-kira lima kaki, tapi kini kelihatan sudah roboh. Nampak itu, Tai Lik Kim Kong Tong Po menjadi haran. Apanya yang harus dilihat katanya dengan mata membelalak lebar. Namun tidak demikian dengan Xiao Ye Au Ih Su Chu Hang Tin. Eh, tenaga orang ini besar amat katanya heran sambil kebaskan kebut pertapaannya. Ya, malahan amat besar pula nyalinya timbrung si lelaki kurus yang sejak tadi berdiam itu. Sungguh berani ia mengunjukkan kemahiran di depan Loseng Tian di atas Ciok Yang Hang ini. Mendengar percakapan kawannya itu, barulah kini Tong Po tahu bahwa tungku batu itu ternyata didorong roboh mentah oleh tenaga orang. Pernah beberapa kali ia datang ke Ciok Yang Hang ini dan selamanya tahu kalau tungku batu itu aslinya bergandengan dengan batu undakan yang sengaja dipahat dari sebuah batu raksasa. Ia sendiri berjuluk Tai Li Kim Kong dan mempunyai tenaga sakti pembawaan, tapi ia sendiri menaksir takkan mampu mendorongi tungku batu itu sedikit juga, maka ia meleletkan lidah, lalu ia tak berani buka suara lagi. Jing Ling Toyu, sebenarnya siapakah gerangan seorang lagi yang belum datang itu kembali Xiao Ye Au Ih Su Chu Hang Tin bertanya. Kiranya ia bersama Tong Po dan Hui Hai, ikan terbang, boks yang hiong dari Tong Ting O, dan O Tong Ting, di wilayah Hou Lam, yaitu si lelaki kurus itu, semuanya datang ke Loh Seng Tian ini karena menerima undangan penting kilat dari Jing Ling Chu, maka Xiang dan Malang Jauh mereka memburu datang. Siapa tahu sesudah sampai, Jing Ling Chu sendiri tampaknya malahan tidak gugup atau khawatir, hanya bilang masih harus menantikan pula kedatangan seorang bala bantuan, seorang tokoh terkemuka. Xiao Ye Au Ih Su Chu Hang Tin adalah seorang cerdik pandai dan serba bisa, baik ilmu silat maupun ilmu surat, biasanya ia anggap dirinya seperti hongbeng pintarnya. Maka kini demi nampak robohnya tungku batu itu, segera ia tahu Jing Ling Chu telah kedatangan musuh kelas berat, dirinya diundang kemari bukan lain melulu diminta membantu menghadapi musuh, maka persoalannya dipandang remeh saja olehnya. Dan karena berulang didesak, maka sesudah merenung sejenak, pula melihat hari sudah larut, akhirnya berkatalah Jing Ling Chu, baiklah, ku katakan pun tiada halangannya. Orang ini kalian pun sudah kenal semua, iyalah Xiao Pek King. Ha! Tong Tian Sin Moteriak Tai Lik Kim Kong Tong Puk Pertama Sembari meloncat bangun. Begitu pula wajah Chu Hang Tin tampak berubah hebat, sekali ia mengebas lengan bajunya di atas meja, maka tertinggallah selarik gorsan yang dalam bagai dikorek pisau. Jing Ling Chu, katanya kemudian kurang senang. Jika kau telah mengundang Xiao Pek King, mengapa mengundang pula aku Chu Hang Tin? Kalau Tong Po dan Chu Hang Tin berjingkrak ketika mendengar siapa orang yang ditunggu itu, adalah Hui Hai Bok Xiang Hiong, si ikan terbang dari Tong Ting O, yang masih tetap duduk tenang di tempatnya tanpa buka suara. Chu To Yu, sahut Jing Ling Chu kemudian, undanganku kali ini sesungguhnya terlalu hebat dan aneh, maka dia pun sekalian telah kuundang. Namun Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin masih kurang senang tampaknya oleh penjelasan itu. Jing Ling Toti yang seru Tong Po pula, baiknya jangan kau mentekateki lebih lama lagi, sebenarnya ada urusan apakah katakanlah lekas. Ya, mungkin Xiao Pek King takkan datang sudah, biarlah aku jelaskan kini kata Jing Ling Chu, lalu ia berbangkit dan menuju ke ruangan dalam. Karena tidak paham persoalan apa yang sedang dimainkan oleh sahabatnya itu Chu Hang Tin, Tong Po dan Bok Xiang Hiong hanya saling pandang sekejap, lalu duduk diam menanti. Tapi baru saja Jing Ling Chu melangkah beberapa tindak, tiba-tiba terdengarlah suara seorang wanita yang nyaring merdu sedang menanya di luar pendapa, Hai, apakah inilah Seng Tian? Kenapa tiada satu imam pun? Jing Ling Chu melengak, ketika ia menoleh tau-tau bayangan orang berkelebat, satu gadis jelita sudah menaiki undakan batu dan berdiri di ambang pintu pendapa. Usia gadis ini tidak lebih, tahun, cantik molek wajahnya, lebih sepasang metabolanya yang besar jernih makin menambah kelincahannya. Siapakah Nona, adakah sesuatu petunjuk atas kunjungan Nona segera Jing Ling Chu menyapa sambil memberi hormat? Ah, aku hanya mencari Jing Ling Totiang, sahut gadis itu sambil tertawa. Akulah. Oh, tiba-tiba si gadis memutus kata orang, kata Suhu, sebenarnya ia akan datang sendiri ketika menerima undanganmu, tapi ia tahu tentu kau telah mengundang juga seorang imam hidung kebau, kata olok terhadap Tosu, yang lain yang bernama Chu Hang Tin apa segala. Ia tidak sudi bertemu dengan manusia rendah semacam itu, maka akulah yang disuruh datan. Dengan nurayanya yang panjang lebar itu, keruan di samping lain siowye au isu Chu Hang Tin mukanya sudah merah padam bagaikan kepiting rebus. Budak bernyali besar bentaknya mendadak saking gusar. Chu Hang Tin adalah tokoh terkemuka aliran Jing Xia Pei, di waktu mudanya seorang diri pernah ia kalahkan Hong Tong Sukiyat atau empat jago dari Hong Tong Pei, maka namanya menjadi cerlang-cemerlang di Kang Ong. Sudah tentu suara gertakannya tadi pun bukan semelarangan gertak. Tapi gadis jelita itu ternyata tidak menjadi gugup, apalagi gentar, bahkan dengan senyum simpul ia menoleh dan menuding Chu Hang Tin dengan jarinya yang halus lentik, katanya, eh eh, jadi kau inilah yang disebut siowye au isu itu. Ah, memang benar kata suhu, kau memang bikin orang jemuh. Habis berkata, kembali ia tertawa, maka pada pipinya sebelah kiri tertampak sebuah lekuk kecil, hingga kecantikannya makin menggiurkan. Sebenarnya siowye au isu Chu Hang Tin berwatak sangat tinggi hati, jangan kata si gadis hanya anak muridnya Tong Tian Xin mau jiao pekking, sekalipun jiao pekking yang datang sendiri juga tidak nanti ia mau terima dihina mentah. Tapi kini demi nampak sikap dan wajah si gadis dikala tertawa, seketika hatinya tergetar, tiba-tiba teringat olehnya sesuatu peristiwa pada masa berselang. Siapakah namamu? Dan siapakah ayah bundamu? Tanyanya kemudian setelah tertegun sejenak. Namun si gadis tak mau menjawab, sebaliknya dengan mulut menjengkit ia mengolok, tuh, bukankah kau memang bikin orang jemuh? Baru saja berkenalan sudah bertanya macam. Menanya namaku masih dapat dimengerti, tapi datang tanya orang tuaku, aturan macam apakah ini? Melihat si gadis bersikap kasar terus terhadap Chu Hang Tin, diam-diam jengling Chu menjadi khawatir, lekas ia buka suara memelukan perselisihan mulut itu, sebenarnya diwakili nona, juga serupa saja. Gurumu bergelar Chong Tian Xin Mo, tidak saja memiliki kepandayan yang tinggi, juga mempunyai pengetahuan yang luas. Maka Pinto, imam miskin, sebutan diri sendiri, telah mengundang padanya, justru ingin minta dia bersama untuk mengenali seseorang. Itulah mudah, sahut si gadis cepat. Bagi Bu Beng Xiaokat, orang kecil tak ternama, memang aku tak kenal, tapi kalau jago yang berilmu tinggi seperti Sian Hoat Sutai dan Biao Nguyen Sutai dari Godisan, Pek Hoa Sian Jutsu Hang dari Tianti, dan tujuh pendekar wanita dari Bu Tongpei, kesemuanya itu aku sudah kenal. Begitulah tanpa berhenti gadis itu telah uraikan serentetan nama tokoh silat yang kesohor dan semuanya adalah wanita. Sebagai seorang pertapa yang saleh, Jing Ling Chu tak ingin memutus kata orang, ia tunggu si gadis sudah selesai, barulah berkata, baiklah, silahkan nona duduk dulu. Biarlah Pinto membawa keluar orang itu. Lalu ia melanjutkan niatnya menuju ke ruangan belakang. Sementara itu, demi mendengar cerita Jing Ling Chu tadi, diam-diam Chu Hang Tin, Tong Po dan Bok Xiang Hiong menjadi haran. Mereka cukup kenal tokoh Jing Ling Chu yang mempunyai pengalaman dan hubungan luas di kalangan bulim serta lapisan atas dan bawah, tapi kini mengapa malah mengundang mereka kemari untuk mengenal seseorang, katanya. Sebaliknya si gadis tadi ternyata tidak bisa duduk anteng, hanya sejenak saja ia duduk, lalu berbangkit dan mengelilingi ruangan pendapa sambil nilihat, sebentar ia melompat ke atas panggung arca, untuk mirabah arca Sam Jing Chosu yang dipuja dalam kubil itu, lain saat ia pun melompat turun lagi sambil memeriksa meja sembahyang dan hyolowu. Ketika pada saat tiba-tiba dilihatnya macam arca Tio Hian Den, itu malaikat yang terkenal dalam cerita Hang Sin, mendadak ia tertawa terpingkal sambil menuding tai likim kong Tong Po. Sudah tentu, semua orang menjadi heran, lebih Tong Po yang ditertawai tanpa mengerti sebabnya, menjadi mendongkol. Budak cilik, apa yang kau tertawai omelnya sambil melototkan kedua matanya yang besar. Tapi gadis itu masih terpingkal, kemudian sambil menuding Tong Po, lalu ia menunjuk arca Tio Hian Den, katanya, kalian berdua mirip benar. Gusar tidak kepalang Tong Po dibuatnya, masakan dia dipersamakan dengan arca saja, tapi sebenarnya kalau melihat wajah mereka yang berwok, memang rada mirip juga. Cuma segan terhadap nama besar guru si gadis, yaitu Tong Tian Xin Mo, maka tak berani ia umbar kemurkaannya. Sebaliknya gadis itu makin senang, dengan lemah gemulai ia mendekati arca Tio Hian Den itu, mendadak ia cabut seutas jenggotnya, lalu katanya, nih, lihatlah, raksasa, oloknya pada Tong Po. Tak perlu matamu mendelik begitu rupa padaku, coba jenggot kalian berdua boleh dibandingkan, bukankah memang sama miripnya. Sembari berkata, tanpa takut terus saja ia mendekati tai likim Kong Tong Po dan mendadak juga ulur tangannya hendak mencabut jenggotnya seperti lakunya kepada arca Tio Hian Den tadi. Nyata seorang tokoh terkemuka yang diangkat sebagai Chiang. Bun Jin dari 13 aliran persilatan di 4 provinsi daerah Kang Lam sebagai tai likim Kong Tong Po, oleh si gadis dianggap saja seperti anak kecil umur 3 tahunan. Keruan muka Tong Po seakan hangus saking gusarnya ketika melihat tangan si gadis yang putih halus itu sudah hampir menyentuh jenggotnya yang pendek bagai duri landak, sekonyong ia pun ulur tangannya yang lebar bagai daun pisang, 5 jarinya tergenggam, lalu menjentik ke depan berturut, sayup di antara tulang jarinya terdengar berkertakan, dan yang diarah tepat ke 5 jari halus lentik si gadis. Segera Chu Hang Tin dan Bok Xiang Hiong dapat mengenali apa yang dikeluarkan oleh Tong Po itu adalah sejurus serangan yang disebut Jiu Hun Go Hian atau Tangan Mementil Rebab 5 Sener, salah satu jurus yang lihai dari tai likim Kong Jiu Hat atau ilmu pukulan sakti bertenaga raksasa. Sebenarnya dengan kedudukannya sebagai Tong Po, agaknya berlebihan untuk mengeluarkan jurus serangan yang lihai itu untuk menghadapi seorang gadis jelita yang berusia tiada tahun, tapi karena Tong Ting Hui Hai Bok Xiang Hiong dan Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin berdua juga ada selisih paham dengan Tong Tian Xin Mo Jiao Pek King, ialah guru gadis itu, maka merekap pun tak sudi melerai, malahan justru ingin menyaksikan anak darah itu dihajar Tong Po. Dalam pada itu, serangan kilat Tong Po yang mencetikan kelima jarinya berturut memapak tangan lawan, ternyata mengenai tempat kosong, sebab mendadak gadis jelita itu sempat menarik tangannya. Hihihi, kau ini benar pelit, Masakan seutas jenggot saja disayang kata gadis itu sambil tertawa-tawa. Kero si gadis itu mengucapkannya begitu kalem dan wajar, tapi Kero menggerakkan tangannya justru cepat luar biasa, begitu ditaruh, tahu-tahu sebelah tangan lain sudah melayang ke mukanya Tong Po terus mendadak menepuk ke bawah. Maka terdengarlah suara plak yang nyaring, dengan tepat punggung tangan Tong Po yang diangkat tadi kena dihantam. Dalam terperanjatnya, lekas Tong Po membaliki tangannya hendak menangkap tangan orang, tapi tahu-tahu pipinya sendiri terasa sakit pedas, menyusul terdengar suara tawa terkikik si gadis. Ketika ditegasinya, ternyata anak darah itu sudah berdiri di tempat sejauh setombak lebih, sedang di tangannya terlihat memegangi seutas jenggot pula sembari diunjukkan kepadanya. Lihatlah, nih, tidak salah bukan, kataku? Mirip amat, seperti pinang di belah dua kata gadis itu dengan tertawa sambil geraki kedua utas jenggot yang dipeganginya itu. Sampai di sini Tai Li Kim Kong Tong Po tak tahan lagi, mendadak ia berbangkit, sekali. Tangannya menarik ke belakang, segera perisai besar yang menggemblok di punggungnya dikeluarkan, sambil mengeluarkan gertakan bagai guntur. Ia melompat maju dan angkat perisainya terus mengeperuk ke atas kepala si gadis. Perisai itu terbuat dari baja, lebarnya kira-kira satu meter bundar, tebalnya lebih satu senti, beratnya hampir seratus kilo. Maka dapat dibayangkan betapa jadinya kalau kepala gadis itu berkenalan dengan perisai. Keruan sambaran angin berjangkit karena ayunan perisai itu, hingga areal dalam ruangan itu turut bergoncang. Tiba-tiba terdengar suara jeritan si gadis, dengan gesit ia sudah meluncur pergi. Tong Po hanya merasa pandangannya menjadi kabur, sasarannya tahu-tahu sudah menghilang. Cepat ia membaliki tubuh, ternyata gadis itu sudah berdiri lagi di tempat sejauh setombak lebih dan sedang meleletkan lidah sambil unjuk muka badut kepadanya. Gusar dan geli Tong Po melihat kelakuan anak darah itu sesaat itu ia menjadi tak tega untuk mencelakai gadis yang lincah menyenangkan itu. Dan sedang ia ragu, sementara itu Jang Ling Chu sudah keluar sambil menuntun satu orang. Orang itu berkaki telanjang, memakai sepotong baju yang ukurannya tidak sesuai dengan tubuhnya dan sudah compang-camping, sebaliknya kepalanya diselubungi. Sehelai kain hingga wajah aslinya tidak tertampak, hanya tangan dan kakinya terlihat kurus kering. Sedang muka Jing Ling Chu tampak agak tegang seperti sedang menghadapi sesuatu urusan yang maha penting. Aha, apakah sedang main kemantenan? Tapi kenapa seorang setan kurus begini yang disuruh menyamar mempelai perempuan demikian segera gadis tadi berseru sambil tepuk tangan dan tertawa. Hendaklah nona jangan bergurau, kata Jing Ling Chu. Lalu dengan sungguh ia melanjutkan, lihatlah para hadirin, apakah kalian kenal siapakah gerangan sobat ini? Sembari berkata, berbareng ia pun menyingkap kain yang menutupi kepala orang itu. Ketika mendadak berasa kain selubung kepalanya disingkap, orang itu bersuara perlahan tertahan, cepat sekali ia tutupi mukanya dengan kedua tangannya terus menunduk hingga wajah aslinya tetap belum jelas dilihat orang. Namun begitu, kepala orang itu toh sudah terlihat. Ternyata halus tanpa seutas rambut pun, tapi bukan halus gundul, melainkan seperti terluka oleh sesuatu hingga seluruh kulit kepalanya seakan mengelotok, maka belangnya yang benjal-benjol dengan sendirinya takkan tumbuh rambut lagi. Melulu melihat keadaan kepala ini saja sudah bikin orang merasa seram. Sobat, kata Jing Ling Chu kemudian kepada orang aneh itu. Lekaslah buka tanganmu, biarlah kawan bulim yang berada di sini mengenali dirimu, mungkin siapa asal usulmu akan dapat diketahui. Tapi orang itu seperti tak mendengar apa yang dikatakan Jing Ling Chu, masih tetap mukanya ditutup kencang. Melihat itu, Jing Ling Chu menjadi kewalahan, ia geleng kepala dan bertanya, Nah, apakah di antara kalian ada yang kenal siapakah gerangan sobat ini? Di antara orang yang hadir itu, Xiao Ye Aue Su meski berkediaman di atas gunung Jing Xia, tapi jejaknya sudah meratai seluruh negeri, bahkan sampai daerah terpencil, tempat tinggal suku bangsa di perbatasan, juga sudah pernah dikunjunginya. Sedang Tai Lik Kim Kong Tong Po boleh dikata tiada seorang tokoh silat terkemuka di daerah yang tak dikenalnya. Begitu juga Tong Ting Hui Hai Boks Yang Hiong yang merajai perairan, siapa jago terkenal di sungai telaga yang bukan sahabat kentalnya? Dan, ditambah pula Jing Ling Chu sendiri yang kawannya merata di seluruh penjuru, semestinya jago terkemuka bulim yang manapun juga, walau tak pernah bertemu seharusnya namanya juga sudah dikenal. Namun anehnya justru selamanya mereka tidak pernah mendengar bahwa di dunia persilatan terdapat tokoh klaster kemuka seperti orang aneh ini. Maka tidak heran kalau mereka hanya saling pandang saja tanpa bisa buka suara. Jing Ling Toyu, kata Chu Hang Tin sejenak kemudian. Mungkin orang ini hanya Bu Beng Xiaokat saja dari kalangan Bu Eng, siapa bisa kenal padanya. Akan tetapi Jing Ling Chu mengjeleng kepala, sahutnya, dugaan Toyu salah. Lihatlah, tungku batu di depan lo sentian itu justru didorong roboh olehnya. Ha, dia seru tongpo terkejut. Hai, sobat, marilah, biar aku melihat wajahmu yang sebenarnya. Habis itu, dengan langkah lebar segera ia mendekati orang aneh itu sesudah letakkan perisainya di atas meja, sekali tangannya menguyur, kedua tangan orang aneh yang menutupi mukanya itu hendak ditariknya. Sudah tentu yang paling terkejut adalah Jing Ling Chu demi melihat apa yang hendak diperbuat oleh Tai Li Kim Kong, cepat ia berseru, jangan sembrono, pong heng. Namun sudah terlambat, berbareng dengan suara seruannya itu, mendadak terdengar suara teriakan aneh tongpo, tahu-tahu orangnya terpental pergi hingga berjumpalitan. Ketika Tai Li Kim Kong tongpo hendak menarik tangan orang itu, karena tubuh tongpo yang besar tegap hingga mengalingi penglihatan kawannya yang berada di belakangnya, maka apa yang terjadi sebenarnya tidaklah diketahui, hanya tongpo yang terpental hingga berjumpalitan itu, tampaknya sangat runyam, ia tak mampu mengeram tubuhnya hingga meja bundar di belakangnya kena diseruduk hingga pecah berantakan, begitu pula senjatanya, perisai yang besar itu, terjatuh ke lantai dan menerbitkan suara yang gemerontang keras. Sebaliknya ketika memandang manusia aneh itu, ternyata masih tetap berdiri kaku di tempatnya tadi, kedua tangannya juga masih menutupi mukanya. Tong Heng tidak sampai terluka, bukan segera Jing Ling Chu menanya. Namun tongpo sudah lantas gembar-gembor, cepat benar gerakan tangannya. Xiao Ye Au Isu, dia adalah orang dari Jing Siap Pei. Kalian tadi ketika aku hendak menarik tangannya, mendadak tangannya membalik, kedua jarinya terus hendak mengarah kedua mataku. Bukankah gerakan itu adalah tipu sianghangjakhun dari aliran Jing Siap Pei kalian? Coba, kalau kurang cepat aku berkelit, mungkin dua biji mataku ini cacat. Lihatlah, nih. Betul juga, ketika semua orang memandang muka tongpo, ternyata kulit kelopak matanya terlihat lecet sedikit. Aneh, demikian ujar Chu Hang Tin heran. Setauku, dari yang tua sampai yang muda, dalam Jing Siap Pei kami belum pernah ada orang seperti ini. Habis itu, ia pun berbangkit dan dengan lenggang ia mendekati orang itu serta bertanya, Sobat, dari angkatan keberapakah kau ini dalam Jing Siap Pei kita? Akan tetapi orang itu tetap tidak menjawab bagai tidak mendengar. Orang ini kecuali makan minum, selalu menjublek kaku bagai patung dan selamanya tak pernah bicara, demikian Jing Ling Chu menyela, namun ia memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Terang ia adalah seorang kosen yang belum dikenal, Pinto sendiri sampai kini pun belum bisa melihat wajahnya yang asli. Oh, hanya sekali Chu Hang Tin bersuara, habis ini, mendadak dua jari tangannya menjulur terus mengarah kedua matu orang itu. Gerak tipu inilah yang disebut siang hang jak hun atau sepasang puncak gunung menembus awan, seperti dikatakan Tong Po tadi. Siapa duga, belum lagi serangannya tiba, mendadak orang itu menjentikan jarinya. Ciong dan siang yang dua jalan darah di ujung kedua jarinya Chu Hang Tin tadi, bahkan jentikan itu diiringi pula sambaran angin tajam yang menuju ke mukanya. Biasanya si Oye Auesu Chu Hang Tin sangat agulkan dirinya, ketika tadi menyaksikan orang itu berdiri kaku bagai patung sesudah dibawa keluar jengling Chu, pula tiada sesuatu tanda yang luar biasa, meski tadi Tong Po terkecundang, boleh jadi karena kepandayannya yang kurang becus, sebab itulah, waktu maju, Chu Hang Tin tidak menaruh prasangka apa. Tapi kini demi nampak di mana jari orang itu menjentik, sambaran angin yang terbawa terasa dingin bagai es ketika menyambar sampai mukanya, dengan latihan iwekangnya masih berasa juga panas pedas. Maka barulah ia terkejut dan kenal kelihayan orang. Lekas ia tarik kembali serangannya tadi, namun tidak urung siang yang hiat di ujung jarinya sudah terkena ditutup orang dengan perlahan, hingga seketika tangannya kesemutan. Cepat ia kumpulkan iwekangnya untuk mendesak tempat yang tertutup itu hingga perasaan pegal kesemutan itu menjadi buyar. Namun begitu cepat ia pun sudah melompat mundur ke samping terus berteriak, Hai, Lotong, gerak orang ini tadi sudah kau saksikan, bukan terang sekali itu adalah Tai Likim Kong Ji Hoat, cuma kemahirannya masih jauh di atasmu. Melihat kedua kawannya berturut ke cundang, Tong Ting Hui Hai Box yang hiong menjadi getol ingin coba, mendadak ia lompat bangun hingga tinggi, kemudian baru tancapkan kakinya ke lantai dengan enteng sekali. Si ikan terbang dari danau Tong Ting ini mempunyai dua macam kepandayan yang diagulkan, pertama adalah ginkang atau ilmu entengkan tubuh, dan yang lain adalah kemahiran renang. Maka terdengarlah ia berkata, Tong Heng, harap pinjamkan perisaimu yang besar. Itu. Sembari berkata tanpa tunggu jawaban yang empunya perisai lagi, segera ia angkat. Senjata itu terus mengempelang ke atas kepala orang itu. Hai, hai, dia toh tiada permusuhan apa dengan kau, mengapa kau turun tangan sekeji itu tiba-tiba si gadis tadi berseru khawatir. Namun belum selesai teriakannya, tahu-tahu terdengarlah suara terang yang keras, hanya sedikit orang aneh itu angkat sebelah sikutnya ke atas, maka terbenturlah perisai besar yang beratnya hampir 100 kilo itu, kontan pula bok siang hiong berikut perisainya mencelat terbang ke atas, malahan akhirnya ia pun tak kuasa memegangi perisai besar itu yang terus menerobos atap dan jatuh keluar lo sentian, sedang bok siang hiong sendiri lalu melayang turun ke bawah dengan enteng sambil memandang kepada Chu Hang Tin serta Tong Po. Aneh, bukankah gerakannya tadi adalah Jian King Chun Tui, Palu Sikut Beribukati, kepandaian Tito Chu dari Ngergo Taipei demikian mereka bertiga sama menyatakan keheranannya. Memang benar, ujar Jing Ling Chu. Orang ini hampir kenal dan memiliki kepandaian istimewa dari segala aliran dan golongan, bahkan melebih jago tertinggi dari aliran-aliran bersangkutan. Maafkan bila aku boleh mengatakan terus terang, seperti gerak tipunya tadi. Xiang Hang Jak Hun dan Kim Kong Ji Ho Ho A terang masih lebih hunggul dari kalian berdua, begitu pula benturan Jian King Chun Tui tadi, sekalipun umpamanya Tito Chu dari Ngergo Tai San datang kemari juga mungkin tiada sehebat seperti dia. Sedang mereka bicara, dua imam kecil sudah menggotong masuk perisainya Tong Po yang terbang keluar kuil tadi. Ketika Tong Po periksa senjatanya itu, nyata pelat baja yang berat dan tebal itu sampai dekuk meski hanya perlahan terkena sikutan orang itu. Menyaksikan semuanya itu, sungguh pun Chu Hang Tin yang biasanya sangat tekebur, kini mau tak mau harus mengakui juga akan kebenaran kata Jing Ling Chu tadi. Diam-diam ia memikirkan tokoh kalangan bulim yang sekaligus merangkap memiliki kepandaian dari berbagai cabang silat, terang sudah jarang terdapat, apalagi ilmu silat dari cabang orang lain sampai melebih penganut cabang itu sendiri. Lantas siapakah gerangan orang yang berada di hadapannya ini? Jing Ling To Yu, segera ia menanya, dari manakah orang ini kau ketemukan? Dapatkah kau ceritakan? Cerita ini agak panjang, kata Jing Ling Chu lantas hendak menutur. Kira-kira setengah bulan yang lalu tapi baru sampai di sini, tiba-tiba si gadis tadi telah menukas, Jing Ling To Tiang, biarkan aku mencobanya juga, ingin kulihat apakah ia pun kenalkan ilmu silat Tong Tian Bun kami. Mendengar itu, kembali hati Chu Hang Tin tergetar, serupa ketika melihat andeng merah kecil di tengah dekuk pipi si gadis tadi, ia tertegun sejenak. Sementara itu Tai Lik Kim Kong Tong Po lantas mengejek si gadis dengan tertawa dingin, Hektometer, baiknya kau tinggalkan namamu dulu, Nona. Supaya kami nanti dapat mengabarkan pada gurumu, bahwa kau telah ketimpa malang di sini. Ya, Nona harus hati, begitu juga Jing Ling Chu memperingatkan. Namun anak darah itu ternyata cukup bandel, ia malah melotot di Tong Po, lalu dengan gaya yang lincah ia menjawab Jing Ling Chu, aku mengertilah. Habis itu, cepat sekali ia memutar tubuh terus berkata kepada orang aneh itu sembari memberi hormat. Aku bernama Lu Jun Gian. Ingin kemohon melihat wajah aslimu. Bila tidak biarlah kau merasakan tipu pukulan lihai dari Tong Tian Bun kami. Ker berkata si gadis begitu sungguh, tapi kalimatnya justru tidak masuk akal, keruan Tong Po yang pertama bergelak ketawa geli. Sebaliknya si gadis, Lu Jun Gian ternyata tidak merasa lucu sedikitpun, perlahan ia mendekati manusia aneh itu, dengan teliti ia mengamati sejenak, ia lihat muka orang itu meski ditutupi kedua tangannya, tapi jarinya terdapat selak. Pikiran cerdiknya tergerak, segera ia cabut seutas rambutnya yang panjang. Diam-diam semua orang memperhatikan apa yang hendak dilakukan anak darah itu, maka terlihatlah sebelah ujung rambut itu ia ikat di jarinya, lalu rambut yang panjangnya belasan senti itu tiba-tiba menjengkit lurus ke depan. Nyata gadis itu telah menyalurkan iwakangnya ke atas rambut melalui jarinya yang lentik. Sebagai tokoh silap terkemuka, sudah tentu jenglingcu dan yang lain tahu akan hal itu, diam-diam mereka kagum akan kepandaian si gadis yang masih muda belia, tapi iwakangnya sudah terlatih cukup sempurna. Nyata di bawah pimpinan Panglima Tangkas tiada prajurit yang lemah alias di bawah guru pandai tiada yang bodoh. Sementara itu dengan wajah gembira, seperti menyusup ke lubang jarum saja, Lu Jun Yan menyisipkan rambutnya melalui selajari orang aneh itu terus dimasukkan ke lubang hidungnya. Melihat itu, Tai Li Kim Kong yang berwatak polos jujur, meski tak dikena digoda Lu Jun Yan hingga marah, tapi kini dialah yang paling kagum oleh kecerdikan si gadis, maka ia telah berteriak, Bagus! Akal bagus! Dan karena dikilik lubang hidungnya, mendadak orang aneh itu bersin, Haiiii! Sebab itu untuk sesaat kedua tangannya yang menutupi muka menjadi kendor dan sedikit terbuka ke bawah. Lu Jun Yan sendiri segera gunakan gerakan lehai pakteng atau ikan lelem melentikan tubuh, terus melompat pergi. Sedang yang lain menjadi terkejut ketika sekilas dapat melihat jelas macam muka orang itu, begitu juga Jun Yan tidak terkecuali, saking kagetnya sampai ia menjerit terus menutupi matanya tak berani memandang pula. Hanya sekejap saja tangan orang aneh itu kendor, sebab segera ia tutupi lagi mukanya kencang seperti tadi. Keruan semua orang hanya saling pandang terkesima setelah dapat melihat wajah sebenarnya orang itu. Kemudian Jing Ling Chu yang mendekati orang itu, dengan perlahan ia tepuk kundaknya dan membujuk, Lebih baik kau masuk istirahat saja, sobat. Habis itu, kain selubung kepala tadi ia tutupkan pula ke atas kepala orang aneh itu, maka kedua tangan yang menutupi muka pulantas diturunkan kembali. Ketika Jing Ling Chu mendorongnya, barulah ia bertindak, tapi gerak-geriknya tak bersemangat, mirip orang gendeng belaka. Aduh mat! Muka orang itu mengapa begitu menakutkan kata Jun Yan kemudian dengan lega sesudah orang aneh itu memasuki ruangan belakang. Nona, siapakah gerangan nama ibumu sekonyong? Siaoye Auesu Chu Hang Tin menanya. Karena pertanyaan itu, Tai Lik Kim Kong Tong Po menjadi geli. Chu Heng, macam apakah kau ini? Kenapa tanya ibu orang godanya tertawa? Mendadak wajah Lu Jun Yan berubah hebat. Hidung kebau, apakah kau kenal ibuku? Balasnya menanya. Haa, tidak. Hanya sekedar menanya saja jawab Chu Hang Tin cepat. Di antara orang yang hadir di situ, si ikan terbang dari Danau Tong Ting, Bok Siang Hiong, adalah yang paling pendiam, tapi cerdik. Sekilas dapat dilihatnya sikap Chu Hang Tin rada aneh ketika mendadak menanya Lu Jun Yan tadi, namun ia tetap diam saja, pura-pura tidak tahu. Tidak lama sesudah keluar kembali, segera Jing Ling Chu berkata, Ai, sungguh tidak nyana bahwa muka sobat ini ternyata begitu menakutkan. Tentu Nona Lu tadi dikejutkan, bukan? Ya, tapi tak apa sudah sahut Jun Yan sambil elus dadanya. Kiranya ketika sekilas tangan orang aneh itu menjadi kendor hingga mukanya kelihatan, ternyata macamnya tidak berwujud muka manusia lagi, tapi keadaannya benjal-benjal tidak rata penuh belang bekas luka, kedua biji matanya seakan mencolot. Keluar, tampaknya sudah buta, jeleknya tak terkatakan. Jika kepergok di tengah malam buta, heranlah kalau orang tidak menyangka genderuo, hantu. Tadi Pincao hendak bercerita tentang diketemukan orang aneh ini, tapi telah terputus oleh tindakan Nona Lu tadi, maka kini biarlah aku melanjutkannya, kata Jing Ling Chu kemudian. Hektometer, coba kalau tiada aku, boleh jadi seumur hidup kalian takkan dapat melihat wajah orang jelek macam dia selah Jun Yan, rupanya ia penasaran karena dikatakan memotong cerita orang. Namun Jing Ling Chu tidak menghiraukannya lagi, ia tersenyum dan meneruskan ceritanya yang belum lagi dimulai tadi. Kiranya tidak jauh dari belakang Loseng Tian itu adalah tebing jurang yang curam, kira-kira setengah bulan yang lalu, ketika Jing Ling Chu habis melatih diri di waktu subuh, dalam isengnya ia berjalan ke belakang kuilnya dan sampai di tebing curam yang disebut siksin KHA itu, mendadak didengarnya semacam suara yang aneh. Suara itu tidak mirip mengaumnya binatang buas, juga tidak serupa suara manusia, tapi kedengarannya sedih dan sangat mengharukan. Ketika didengarkannya lebih teliti, ia merasa berjangkitnya suara aneh itu kadang jauh dan tempo-tempo dekat, juga mendadak nadanya sangat tinggi, lain saat tiba-tiba menjadi rendah, suatu tanda betapa cepat perubahan tempat berjangkitnya suara itu. Diam-diam Jing Ling Chu teperanjat sekali, ia pikir, tak peduli suara itu suara manusia atau binatang, tapi gerak-geriknya begitu pesat, sungguh hal yang susah dimengerti. Di kalangan bu Ling, Jing Ling Chu terkenal seorang yang budiman dan suka menolong sesamanya. Ia pikir, meski sedikit tamu yang mengunjungi kubilnya sehari, tapi di sekitar gunung itu tidak sedikit tukang kayu yang mencari nafkah, jikalau suara aneh yang didengarnya itu adalah suara binatang buas, lalu kepergok oleh tukang kayu, terang sekali nasib malang takkan dapat terhindar, kebetulan saat itu suara aneh tadi telah berhenti pada suatu tempat yang tidak terlalu jauh, pula nadanya telah berubah rendah lirih. Segera Jing Ling Chu mendekatinya perlahan sambil menggendong tangan. Tatkala itu Seng Betara Surya sudah memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang menguning emas, dan di utara puncak gunung yang seakan gundukan arang. Terbakar oleh sinar emas Seng Surya, disitulah orang aneh itu diketemukan oleh Jing Ling Chu. Saat mana dilihatnya manusia aneh itu lagi berdiri di atas tebing seksin KHA yang bertepikan jurang curam, kedua tangannya nampak dipentang ke atas, kepalanya mendongak, dan mengeluarkan suara teriakan aneh menyeramkan tadi. Melihat gelagatnya, dengan suara teriakannya yang aneh itu, agaknya orang aneh itu lagi melampiaskan perasaan hatinya yang penuh penasaran dan amarah yang tak terhingga kepada alam semesta. Sebagai seorang tokoh, begitu melihat tempat di mana orang itu berdiri, segera Jing Ling Chu tahu orang aneh itu pasti memiliki ilmu ginkang yang luar biasa, apalagi mendengar suara yang aneh itu, rendah, tapi penuh tenaga dan mencapai jauh, terang kalau iwekangnya belum mencapai tingkatan sempurna, tak mungkin mampu melakukannya. Dasar watak Jing Ling Chu memang suka bersahabat, pula ketarik oleh kelakuan orang aneh itu, maka ia pun segera menegurnya dengan suara kumandang yang disertai tenaga dalam, ksatria dari manakah telah sudi mengunjungi Chiok Yang Hang ini, silahkan omong ke dalam kuil kami saja. Di luar dugaan, demi mendengar suaranya, orang aneh itu mendadak menghentikan suara rintihannya, tanpa berpaling lagi sekonyong orangnya terus menerjun ke dalam jurang siksin KHA itu. Keruan Jing Ling Chu luar biasa terkejutnya. Ia cukup tahu akan kedalaman jurang di situ yang sedikitnya beribu kaki, kalau terjun ke bawah, jangan kata bisa hidup, sedang mayatnya pasti akan hancur lebur juga. Dalam khawatirnya, secepat kilat Jing Ling Chu pun melompat maju ke tempat si orang aneh berdiri tadi, dan ketika melongo ke dalam jurang, namun di bawah hanya kabut tebal belaka yang menutupi permukaan jurang, lebih dari itu tiada sesuatu lagi yang kelihatan. Mengira orang itu takkan bisa tertolong lagi di bawah jurang yang tak terkirakan dalamnya, apa daya? Terpaksa Jing Ling Chu menghela nafas dan kembali ke kuilnya. Siapa tahu, ketika besok subuh ia melakukan latihan pagi seperti biasanya, kembali suara aneh orang itu dapat didengarnya. Segera Jing Ling Chu mendatangi pula tempat. Kemarin, betul saja, di situ dapat dilihatnya orang aneh itu masih tetap berdiri mendengak sambil mengeluarkan suara teriakan atau lebih mirip perintihan yang mengharukan. Dan ketika Jing Ling Chu mendadak menegurnya pula, tahu-tahu orang aneh itu terjun lagi ke dalam jurang. Jing Ling Chu menjadi ragu, ia tahu tentu di bawah jurang itu ada apanya hingga meski orang menerjunkan diri ke bawah, tidak sampai terbinasa tiba-tiba tergerak pikirannya, ia melompat ke atas suatu pohon yang ada di situ dan memotes sebatang dahan sebesar lengan yang lebat daunnya, dengan dahan itu sebagai payung yang dia pegangi kencang, kemudian ia pun terjun ke bawah jurang menyusul si orang aneh tadi. Maka seperti parasut saja Jing Ling Chu melayang ke dalam jurang, karena adanya daya tahan payung itu, daya terjerumusnya menjadi agak lambat, namun begitu, Jing Ling Chu merasa cukup cepat tubuhnya menurun, sampai lama sekali barulah nampak dataran bawah. Dan begitu kakinya menyentuh tanah, mendadak peluk, kakinya telah kejeblos. Kiranya di dasar jurang itu adalah sebuah kolam lumpur. Lekas Jing Ling Chu sabetkan dahan pohonnya tadi ke permukaan lumpur, menyusul itu cepat ia tutul kakinya sekuatnya, dan pada saat dahan pohon itu belum membelas ke dalam lumpur, orangnya pun mencelat ke atas setinggi lebih dua tombak. Sekali tangannya merup, tepat dapat dipegangnya dahan sebuah pohon si orang yang tumbuh di tepi tebing jurang itu. Apabila ia melongok lagi ke bawah, maka dahan pohonnya tadi ternyata sudah menghilang ke dalam lumpur. Diam-diam Jing Ling Chu bersyukur atas nasibnya tadi. Ketika ia mengamati sekitarnya, ternyata keadaan lembab dan agak gelap, dari dalam lumpur tadi tiada hentinya mengeluarkan suara peluk-peluk, kadang berbuih, tempo menongol keluar ular berbisa dan binatang lain yang tak dikenal namanya. Semakin jauh Mete memandang, keadaan makin gelap, tumbuhan lebat yang tak pernah terlihat di atas gunung, teramat banyak, hingga keadaan di situ ternyata berwujud suatu dunia lain. Jing Ling Chu merasa dirinya percuma saja berdiam selama berpuluh tahun di puncak Chiok Yanghang itu, tapi tak mengetahui bahwa di bawah gunung ternyata ada lagi tempat yang seram bagai akhirat ini. Dan selagi ia meneliti sekitarnya, tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya ada sesuatu suara perlahan ketika dipandangnya ke arah sana, maka terlihatlah dari segunduk rumput mendadak menyusur keluar seekor ular, dan sesudah berkecimpung dalam lumpur sejenak, lalu amblas ke bawah. Ketika Jing Ling Chu berpaling memandang ke arah suatu batu besar yang menonjol tidak jauh dari tempatnya, ia menjadi terkejut tidak kepalang. Kiranya di atas batu itu tampaknya rata saja dan luasnya kira-kira, kaki, di atas bukit tumbuh serumpun lumut hijau yang subur, tadinya ia sangka hanya lumut biasa saja, siapa tahu mendadak bisa bergerak, ternyata di bawah lumut itu terlentang satu orang. Tanda seru. Segera Jing Ling Chu mengenali orang itu, bukan lain adalah orang aneh yang disusulnya tadi. Mau tak mau hatinya kembali tercengang, ia menaksir kepandayan dirinya sendiri boleh dihitung kelas tertinggi, tapi di waktu menerjun ke bawah jurang tadi, masih perlu ia gunakan bantuan sebatang dahan pohon berdaun sebagai payung untuk mengurangi daya turunnya. Tapi orang aneh ini disaksikannya menerjunkan diri begitu saja tanpa bantuan sesuatu benda, nyata ilmu kepandayan orang itu masih jauh di atas dirinya. Maka tak berani Jing Ling Chu berlaku ayal, segera ia menegur pula, orang kosan dari manakah yang menyepi di sini? Cai He, aku yang rendah, bergelar Jing Ling, sudilah kiranya memperlihatkan diri untuk bertemu. Tiba-tiba orang itu berbangkit perlahan, kepalanya masih menghadap rumpun lumut hingga seluruh mukanya teraling, lalu berdiri tanpa bergerak. Karena itu, kembali Jing Ling Chu mengulangi katanya tadi. Tak terduga mendadak orang itu angkat sebelah tangannya dan tahu-tahu terus memukul ke arah pohon syong di mana Jing Ling Chu menahan dirinya itu, begitu keras pukulannya hingga lapat bersuara seakan bunyi guntur. Terkejut luar biasa Jing Ling Chu, ternyata pukulan yang dilontarkan orang aneh itu dapat dikenalinya bukan lain adalah Louis Bin Chio Hoat atau ilmu pukulan guntur menggelegar, ialah ilmu pukulan yang terkenal dari Hang San Pei mereka sendiri. Kalau mendengar suara mengguruh yang terbawa dalam angin pukulan tadi, nyata tenaga dalam yang dipergunakan sudah mencapai tingkat tertinggi, Jing Ling Chu sendiri menaksir dirinya belum mencapai ketingkat itu, maka diam-diam ia menjadi heran atas diri orang aneh itu. Menurut peraturan Hang San Pei mereka yang istimewa, tiap orang hanya boleh menerima satu murid, ia sendiri juga murid tunggal dari gurunya, pernah ia menerima seorang murid, tapi karena diketahui kelakuannya yang menyeleweng, sudah lama berselang di basminya dan kini belum punya ahli waris. Gurunya sudah lama wafat? Lalu kalau melihat betapa tinggi ilmu pukulan bunyi guntur yang diunjukkan orang aneh itu, apakah mungkin ia adalah kaum angkatan tua dari perguruannya, sebab ilmu silatnya terlalu tinggi hingga berumur panjang sampai sekarang? Begitulah, selagi Jing Ling Chu memikir, sementara angin pukulan orang aneh itu sudah mengenai dahan pohon yang dibuat pegangan tadi, maka terdengarlah suara krak-krak. Yang keras, seketika dahan pohon itu patah, tubuh Jing Ling Chu pun terjerumus ke bawah. Baiknya ia cukup tenang, cepat ia himpun semangat dan melompat ke atas pula, selagi dirinya terapung di udara, lalu dengan punggungnya menempel dinding tebing terus sambil tangannya bertahan matian, dengan begitu untuk sementara badannya dapat diselamatkan. Bila ia melirik ke tempat dahan patah tadi, ternyata di situ seperti hangus habis terbakar, hal ini lebih nyata lagi bahwa ilmu pukulan yang dilontarkan orang aneh itu adalah Louis bin Chiyo Hoat dari perguruannya, Heng San Pei. Siapakah nama Lo Chiam Pua, Sudilah kiranya memberitahu? Supaya tidak sampai terjadi kekacauan peradatan kaum kita dengan merendah kembali Jing Ling Chu menanya. Tapi orang itu tetap tidak menjawab, hanya kedua tangannya bergerak sambil mulutnya mengeluarkan suara uhuhu seperti orang gagu. Jing Ling Chu menjadi bingung, dilihatnya tangan dan kaki orang itu kurus kering, pakaian yang menempel di badannya juga compang-camping tak keruan. Selang sejenak, barulah kemudian Jing Ling Chu paham akan maksud orang itu, kiranya ia lagi. Memberi tanda agar dirinya pergi dari situ, tentu saja Jing Ling Chu bertambah heran, segera ia pun berseru, baiklah, Pinton menurut saja. Lalu tubuhnya bergerak, ia keluarkan kepandayan piaha OUYU Jio atau cecak merayap di tembok, dengan ilmu iwekang yang tinggi, cepat sekali ia meremilit ke atas setinggi beberapa tombak, ketika tangannya dapat memegang sebuah tonjolan batu, lalu ia berhenti untuk mengasuh sambil memandang ke bawah. Ternyata orang itu sedang miringkan telinganya ke atas buat mendengar, lalu mulutnya bersuara uh-uh lagi, kemudian orangnya berjongkok terus menyemut beberapa potong daun lumut dan dimasukkan ke dalam mulut, rupanya itulah santapannya sehari yang tampaknya lezat sekali. Diam-diam Jing Ling Chu mengkirik sendiri demi menyaksikan kelakuan orang aneh luar biasa ini. Dan sesudah makan orang ini lalu merebahkan diri lagi di atas batu tanpa bergerak. Diam-diam Jing Ling Chu mempelajari keadaan orang itu lagi, tapi meski ia menunggu sampai hari lewat lohor, masih belum diketahui dari mana asal-usul orang ini, cuma dapat ditaksirnya sudah cukup lama tinggal di tempat kolam lumpur itu. Tapi apapun juga, sebagai seorang tokoh Bu IIM, tak nanti tega melihat sesamanya hidup di tempat binatang berbisa. Dan pula bila mendengar suara rintihan yang keluar dari mulut orang aneh itu, entah perasaan penasaran dan benci apa yang terpendam di dalam hatinya. Oleh karena itu, tak tertahan Jing Ling Chu bersuara menegur pula, sebenarnya ada perasaan apakah yang tertekan dalam hatimu, kenapa tak mau kau bicarakan pada orang, sebaliknya berkeluh kesah sendirian di sini? Karena suara Jing Ling Chu yang mendadak itu, rupanya orang aneh itu menjadi kaget, cepat ia berdiri, kedua tangannya terus bergerak, hanya sekejap saja ke kanan, ke kiri, ke muka dan ke belakang, sekaligus telah dilontarkannya, jurus pukulan. Melihat hal ini, hati Jing Ling Chu semakin heran dan tercengang, sebab di antaranya terdapat Louis Bin Chu Hoat, bahkan ada pula ilmu pukulan terkenal dari cabang persilatan lainnya, malahan jurus pukulan terakhir yang dilontarkan dengan tutukan jari, dapat dikenalinya adalah Tiam Hiat Hoat atau ilmu tutup yang tersohor dari Sian Hoat Sutai dan Dan In Sutai, kedua paderi wanita terkemuka dari Gobi Pei, yaitu yang disebut Jilai Chi atau Jari Tunggal Jilai Hut, Buddha. Dan setelah melontarkan pukulan tadi, lalu orang itu berdiri tegak sambil mengerang tertahan. Menyaksikan kelakuan orang, semakin kuat dugaan Jing Ling Chu bahwa pasti orang itu berhati penasaran tak terkatakan, mungkin kena diperdayai orang hingga mukanya menjadi jelek, metel buta, mulut pisu, sebab itulah, asal sedikit mendengar suara orang, segera terkejut terus melontarkan serangan. Harap sobat jangan khawatir, Pinto tiada maksud jahat. Bagaimana kalau singgah dikulil kami untuk sekedar romong demikian kemudian Jing Ling Chu memujuknya lagi dengan ramah. Namun orang itu tetap tak menjawab, hanya sikapnya sudah agak tenang dan dengan kaku berdiri di tempatnya. Jing Ling Chu menjadi berani, sekali lompat ia menaiki batu besar itu, dan betul juga, orang itu tidak menyerangnya lagi, melainkan dengan telinganya yang tajam untuk mendengarkan gerak-gerik Jing Ling Chu. Sobat, kata Jing Ling Chu pula sembari coba menarik tangan orang. Marilah kita naik ke atas bersama. Ternyata orang itu tidak melawan ketika tangannya dipegang, dan bila kemudian Jing Ling Chu geraki tubuhnya meloncat ke atas, tahu-tahu tubuh orang itu serasa enteng bagai kapas, terus mereka mirayap di dinding tebing yang curam itu untuk menaik ke atas puncak Ciok Yang Hong. Setiba kembali dikulilnya, Jing Ling Chu memberi ganti sepasang pakaian kepada orang aneh itu, tapi sepatah pun masih orang itu tidak bersuara. Maka kini Jing Ling Chu mengerti mungkin orang sudah gendeng, kalau disuruh duduk, ia pun menurut, suruh berdiri, juga ia berdiri. Hanya ada beberapa hal, reaksinya ternyata amat tajam dan cepat. Pertama ialah mukanya tidak mau dilihat orang, kedua, jika ada orang mendadak bersuara di depannya, maka seketika itu pun ia melompat bangun dan sekaligus jurus pepukulan lihai dilontarkannya. Hari kedua, ketika Jing Ling Chu membawanya ke ruang depan, mendadak seorang imam masuk memberi sesuatu laporan, dan karena mendengar suara yang tiba-tiba, kontan orang aneh itu melontarkan beberapa jurus serangan, tapi rupanya penglihatannya sudah tak ada, maka tungku batu di depan kulil itu kena dihantamnya hingga roboh. Dan karena bingung oleh asal-usul orang aneh itulah, maka Jing Ling Chu menyebarkan undangan kilat kepada para sobatnya supaya mereka datang mengenalinya lapun tahu di antara Tong Tian Xin Mo Jiao Peking dan Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin ada perselisihan paham, tapi jejak keduanya sudah menjelajahi seluruh negeri, terpaksa ia undang semuanya. Siapa tahu Tong Tian Xin Mo Toh tidak datang, hanya mengirim murid perempuannya, yaitu si nona jahil Lu Jun Yan untuk memenuhi undangan itu. Begitulah setelah Jing Ling Chu tuturkan kisahnya, semua orang hanya saling pandang saja, mereka tetap tak mengetahui siapakah gerangan orang aneh ini. Aku tahu, mendadak Lu Jun Yan mendahului, orang ini pasti seorang kosen yang punya dendam kesumat aneh, sebab itulah ia korbankan masa hidupnya untuk menyepi sambil melatih diri lebih tinggi di dalam lembah di bawah jurang, boleh jadi ia hanya pura gendeng saja. Ah, nona cilik tahu apa celah tai likim kong. Hektometer, kalau tiada aku, macam apa orang ini, belum tentu kalian bisa melihatnya, balas Jun Yan menjengek. Hai, hidung kebau, betul tidak kataku? Yang berada di situ ada dua tosu atau imam, sedang kata hidung kerbau itu adalah sebutan yang tidak terhormat bagi kaum imam, cuma ia tunjukkan kepada Chu Hang Tin, maka Jeng Ling Chu pun tidak ambil pusing. Sebaliknya karena lagak lagu si gadis itu, telah mengingatkan Chu Hang Tin pada sesuatu peristiwa yang dulu, maka sejak tadi ia mencoba untuk bersabar, setelah diolok-olok berulang kali, kini ia menjadi murka, sekali bergerak, kebut pertapaannya segera menjengkit. Budak cilik, mungkin gurumu tak berani datang, maka kau yang disuruh datang ke sini untuk menerima hajaranku bentaknya. Dasar watak Lu Jun Yan memang nakal, tapi lincah dan cerdik, pula bernyali besar, berkat nama besar suhunya, siapapun suka mengalah padanya, kedatangannya kehengsan kali ini justru atas suruhan sang guru, maka terhadap si Oye Aue Su Chu Hang Tin, sedikit pun ia tak sungkan-sungkan. Karena itu, segera ia balas memaki, hai, hidung kebau, kata-katamu itu memang betul, suhu suruh aku kemari untuk mewakilinya menghajar kau, maka lekaslah kau turun kemari, biar aku gebok kau 30 kali dengan perisai besar si raksasa ini habis berkata ia tertawa terkikih-kikih. Karena muka Chu Hang Tin merah padam seakan-akan orang keselak tulang, seketika ia berbangkit hendak bertindak. Baiknya tuan rumah, Jing Lin Chu keburu mencegahnya, ah, apa guna toyu sepandangan dengan kanak? Setelah itu ia berpaling dan berkata pada Lu Jun Yan. Titik dua, Sudahlah, Nona, kau pun terlalu nakal. Baru saja selesai ucapannya, tiba-tiba dari belakang ruangan terdengar suara blung yang keras, menyusul mana kembali tiga kali blung-blung-blung yang mahadasyat, seluruh isi kelenteng itu seakan tergoncang oleh suara itu. Ketiga suara itu lebih keras dari yang pertama, malahan kembali disusul lagi sekali blung yang terlebih keras, seketika batu pasir berhamburan, tiga arca Sam Jing Chosu yang besar di tengah kuil itu pun mendadak keroboh, dari gugusan tembok ke sana satu orang melangkah keluar dengan tindakan lebar. Siapa lagi dia, kalau bukan si orang aneh itu? Nyata kera keluarnya itu dengan menggunakan ilmu NG Kang, tenaga keras, untuk menumbuk beberapa lapis tembok kuil itu. Karena munculnya orang aneh ini secara mendadak, semua orang yang berada di paseban kuil itu sangat terperanjat, seketika mereka menyingkir-minggir. Maka terlihatlah orang aneh itu telah menyingkap kain selubung kepalanya, dua biji matanya ternyata melolor keluar bagai ikan mas, tapi jelek luar biasa dan sudah buta berkedip-kedip pula mengitari paseban itu dengan perlahan, tampaknya seperti ingin sekali mengamat-amati seseorang yang berada di situ. Sobat tidak jadi mengasuh, ada perlu apakah maka keluar lagi demikian Jing Ling Chou coba membujuk. Di luar dugaannya, mendadak dari tenggorokan orang itu mengeluarkan suara gerungan kalap, kelima jarinya bagai kail terus mencengkeram ke arah Jing Ling Chou. Melihat serangan itu, sebagai kawan karib tuan rumah, Pong Ting Hui Hai Box yang hiong menjadi terkejut, dilihatnya serangan orang itu cepat luar biasa, dan pula Jing Ling Chou tanpa siap siaga, cepat ia mewakili bertindak, sepasang senjatanya Hun Chui Go. Biji, yakni semacam cundrik, badik panjang berujung lengcip, yang biasa dipakai kaum melayan, ia tarik keluar terus menghadang di muka Jing Ling Chou sambil gunakan tipu siowhou kiat hiang atau sejodoh ikan selamat bahagia, kontan ia tusukan dada orang aneh itu. Tapi orang aneh itu mendadak berdiri tegak. Ujung cundrik yang gemerlapan itu berhenti di depan dadanya sekira 1-2 dim saja hingga tak sampai mengenai sasarannya. Sebaliknya karena senjatanya sudah diulurkan sepenuhnya dan tidak mengenai sasaran, selagi Box yang hiong hendak mengganti serangan tau-tau sesudah tertegun sejenak, orang itu terus baliki tangannya mencengkram, dan sebelum Box yang hiong sempat menghindarkan diri, senjata hun cuwi go biji sudah kena terbetot olehnya. Senjata hu cuwi go biji atau cundrik pemisah air yang dipakai Box yang hiong ini terbikin dalam bentuk segi 4 dan tajam tiada bandingan, tapi ketika dipegang oleh orang aneh itu dan ditarik ke samping, sesaat gelenggaman Box yang hiong menjadi sakit tak tertahan dan tau-tau senjatanya sudah berpindah tangan. Dalam kagetnya cepat ia melompat mundur. Sebaliknya meski orang itu berhasil merampas senjata orang, tapi tak urung tangannya juga terluka oleh metu go biji yang tajam, namun seperti tak berasa sakit saja, tiba-tiba kedua tangannya menekuk, sepasang senjata andalan tong ting hui hai Box yang hiong itu telah kena dipatahkan menjadi 4 potong terus dibuang ke lantai. Berbareng dari tenggorokan si orang aneh mengeluarkan suara kruk-kruk yang tak terhempas, mulutnya yang jelek, karena bibir atasnya sudah gerowak, mengangal lebar, hingga terlihat kedua gusinya yang merah darah lantaran giginya sudah hompong seluruhnya, kesemuanya itu membuat orang yang memandangnya menjadi ngeri. Dan kalau melihat gerak-geriknya, agaknya orang itu seperti hendak mengucapkan sesuatu, cuma tak mampu bersuara, sebab itulah ia menjadi kebuakan sendiri. Melihat macam orang yang menakutkan bagai setan itu, tapi tampaknya hendak mengucapkan sesuatu perkataan, lewunian menjadi menaruh belas kasihan. Maka lantas menegur, Hi, apakah kau hendak mengak? Tapi belum lagi selesai pertanyaannya mengatakan sesuatu di ucapkan tiba-tiba dari tenggorokan orang itu mengeluarkan semacam suara syulan gembira, lalu kedua tangannya dipentang terus menubruk ke arah si gadis. Keruan Junian menjerit kaget. Baiknya ilmu gintangnya sudah terlatih sangat matang, sekali kakinya menutul dengan gerakan koan insentian atau buddha koan im naik ke langit, tubuhnya terus mencelat ke atas dan menggunakan tangannya memegangi belandar pasaban kulil itu, hingga tubuhnya bergantung di udara. Tak tersangka, tahu-tahu orang aneh itu seperti bayangan saja yang selalu mengikuti gerak tubuhnya, ia pun ikut meloncat ke atas terus merauk, tiba-tiba Junian merasa kakinya terbetot, tapi syukur segera terlepas, kiranya sebuah sepatu yang terbuat dari kulit rusak itu telah lepas kena ditarik manusia aneh itu. Dalam kaget dan takutnya, cepat si gadis pun melompat turun ke samping. Orang aneh itu ternyata tidak memburunya lebih jauh, hanya sebelah sepatu si gadis itu dipeganginya kencang-kencang, sambil tiada hentinya ditempelkan ke tipinya dengan lakunya yang lucu bagai si jejaka lagi bercumbu rayu dengan seng kekasih. Melihat itu, Tai Likim Kong Tong Po menjadi geli, hahaha, mungkin sekali orang ini berpenyakit gelilah perempuan. Ngaco belau semprot Junian dengan wajah merah jengah. Maklum seorang gadis remaja tidak layak mendengarkan kata semacam itu. Tapi karena suaranya itu, tiba-tiba orang aneh itu sisipkan sebelah sepatunya itu ke dalam bajunya, lalu bagai anak panah terlepas dari busurnya, cepat sekali ia menubruk ke arah si gadis sambil tangan dipentang. Lekas-lekas Junian berkelit ke samping hingga orang aneh itu menubruk tempat kosong, dan begitu seterusnya sampai dua-tiga kali luput menubruk sasarannya, namun masih tetap ia memburu ke arah mana si gadis menyingkir dan menyusul menubruk lagi, hingga keduanya undak-undakan kian kemari mengitari ruangan sampai beberapa kali. Ketika sekilas Junian mengetahui sikap si Oye Auesu Chuhang Tin yang lagi senang lantaran menyaksikan dirinya di uber orang aneh itu, tiba-tiba ia pun mendapatkan akal, cepat ia berkelit dari tubrukan si orang aneh dan mengumpet ke belakang tubuh Chuhang Tin sembari mengeluarkan suara tertawa terkikih-kikih untuk memancing datangnya si orang aneh itu. Dan aneh juga, entah mengapa, asal mendengar suara si gadis, pasti orang aneh itu pentang mulut mengeluarkan suara ah-ah-ah yang tak jelas terus menubruk ke arahnya. Sekali ini pun tidak terkecuali, kontan ia menubruk lagi ketika mendengar suara tawa si gadis, dan sudah tentu yang pertama-tama harus menghadapinya adalah si Oye Auesu Chuhang Tin yang dibuat tameng. Chuhang Tin tadi sudah merasakan betapa lihainya orang aneh itu, keruan ia sangat terkejut oleh tubrukan itu, lekas-lekas ia mengegus ke samping, namun Lu Jun Yan juga terus menempel di sebelahnya sambil tertawa pula, hingga tentu saja diuber lagi oleh si orang aneh. Setelah berkelit beberapa kali masih terus diudak saja, akhirnya Chuhang Tin menjadi kalap. Sekali kebutnya mengebas, bulu kuda kebut itu mekar bagai berdiri, dengan gerak serangan hunhoahut liu atau menebar bunga mengebut pohon liu, segera ia menyabet ke dada orang aneh itu. Di waktu mengubar Lu Jun Yan, kedua tangan orang aneh itu selalu dipentang lebar seakan hendak merangkul si gadis kepelukannya. Dalam sikap demikian, dengan sendirinya dadanya menjadi terbuka tidak terjaga. Maka serangan Chuhang Tin itu boleh dikata dapat makanan empuk, apalagi bulu kebutnya itu hanya satu perempat terbuat dari bulu kuda, sedang tiga perempat lainnya adalah benang emas putih yang sangat lembut, bahkan pada tiap ujung benang emas itu berkait kecil. Senjata ini adalah dahulu di masa mudanya ia berkelana ke daerah barat, di mana ia dapat menawan dua orang pandai emas, ia tutup mereka di dalam suatu kamar dan paksa mereka selama tujuh bulan untuk membuatkan benang emas berkait dari bulu kebut itu. Di kalangan Keng Ong, kebutannya itu terkenal dengan nama Syao Ye Auk Kek Lokhut atau kebut pesiar ke sorga. Nama itu diambil oleh karena ilmu permainan kebutnya yang berjumlah 36 jurus itu disebut Kek Lokhut Hoat atau ilmu kebutri yang gembira, setiap jurus mempunyai nama yang indah. Pula dengan kebutnya itu entah sudah berapa banyak korbannya yang sudah dikirim ke sorga loka. Begitulah, sebab kebutnya cepat lagi ganas, dan orang aneh itu justru menubruk ke depan, maka telah kena disabat. Tapi orang aneh itu pun amat sigapnya, cepat sebelah tangannya membalik hendak menangkap ekor kebut lawan. Namun Chu Hang Tin sudah sempat menarik kembali senjatanya, bahkan berbareng sikunya digunakan untuk menyikut Lu Jun Yan yang berada di belakangnya, malahan kebutnya yang ujung benangnya berkait itu terus dikebaskan pula buat menyerempet si orang aneh itu sekali gerakan dua serangan yang amat lihai. Sebaliknya karena tahu dirinya hendak disikut, cepat Jun Yan melompat pergi, sedang orang aneh itu pun berusaha hendak bungkukan tubuhnya menghindarkan serangan, namun demikian, di mana kebut Chu Hang Tin menyambar, terdengarlah suara bret, kain baju di bagian dada orang aneh tetap tersobek sebagian besar, hingga tulang iganya yang menonjol bagai jeruji pagar itu tampak jelas. Sementara itu karena serangannya berhasil, hati Chu Hang Tin menjadi besar, mendadak kebutnya ia sentak, tahu-tahu bulu kebut itu menjangkit terkumpul menjadi satu hingga ujungnya yang lancip itu ditutupkan ke arah Jin Tiong Hiap di jidat si orang aneh. Tipu serangan itu terkenal dengan nama GW Aho Sentian atau menumpang bangau menjulang ke langit, cepat lagi ganas luar biasa. Tapi sama sekali orang itu tidak berkelit, tanpa menggeser tubuh, tahu-tahu badannya menyondong ke belakang mengeluarkan ilmu tiat pankyo atau jembatan papan besi yang maha hebat. Dan pada saat itu Chu Hang Tin hendak ayunkan kebutnya terus, mendadak ia sendiri menjerit kaget, kebutnya yang sudah dikebaskan itu ia tarik kembali mentah-mentah, habis itu ia mayah terhuyung mundur ke belakang dengan muka pucat lesi dan sinar matanya nyata sekali menunjukkan rasa ketakutan. Tadi waktu orang aneh itu mengeluarkan kepandayan tiat pankyo, oleh Jang Ling Chu, Tong Po dan kawan-kawannya dapat melihat dengan jelas bahwa kedua tangannya menurun ke bawah tanpa mengadakan pembelaan diri sedikitpun, tapi kenapa mendadak Chu Hang Tin malah terhuyung-huyung mundur dengan wajah ketakutan. Ada apakah, Chu Hang? Kau tidak apa-apa, bukan demikian sebagai kawan mereka lantas menanya. Namun Chu Hang Tin tidak menjawab, bahkan terus putar tubuh dan melangkah keluar kelenteng, hingga sekejap saja orangnya sudah pergi jauh. Hai, hai, hidung kebau, utangmu kali gaplokan tadi masih belum kulakukan segera Jun Yan berteriak. Tapi tahu bila dengar suaranya itu, tentu si orang aneh akan menubruknya lagi, maka segera ia pun menggeser tubuhnya terus mengumpet di belakangnya Jing Ling Chu. Saat itulah tubuh si orang aneh telah membal ke atas, lalu tancap kaki kembali ke bawah, dan pada saat yang sama, Jun Yan juga sudah berdiri tegak di belakang. Pelindungannya. Ia lihat orang aneh itu tengah tengok ke sana kemari sambil kepalanya meleng-meleng seperti ingin mendengarkan sesuatu. Maka taulah kini semua orang dengan pasti bahwa kedua metu orang aneh itu memang sudah buta, cuma anehnya sebab apakah selalu Lu Jun Yan yang diuber saja? Dan dari sebab itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa tadi dengan menggunakan ilmu ngekang yang dasyat menerobos beberapa lapis tembok kuil dari belakang ke depan, nyata tujuannya juga disebabkan mendengar suara tertawa si gadis yang terkikih-kikih tadi. Maka sambil menghalang-halangi Jun Yan, sebelah tangan Jing Ling Chu berjaga-jaga di depan dada, lalu dengan sungguh dan jujur ia berkata, Sobat, sebenarnya siapakah kau ini? Kenapa tak mau kau berterus terang? Kami sekali-kali tiada bermusuhan, hal ini harap kau jangan khawatir. Namun orang itu tetap membisu, kepalanya meleng dan termangu-mangu sejenak, habis itu, kedua tangannya memegang mukanya, sesaat kemudian, tiba-tiba ia menengada sebari bersuara pilu, lalu secepat kilat tubuhnya melesat keluar pintu. Hai, seru Jun Yan tiba-tiba, jangan kau pergi, aku ingin bertanya dulu padamu. Begitu cepat kera, tubuh orang aneh itu melesat pergi, tapi aneh, demi mendengar suara teriakan Jun Yan, di mana angin berkesiur, tahu-tahu orangnya melesat balik, dan kedua tangannya terus nyerangsang dengan samberan angin yang keras. Sungguh tak terduga oleh Lu Jun Yan bahwa orang bisa mencelat balik secara begitu cepat, hingga hampir saja ia kena ditangkap, untung ilmu entengi tubuh yang dipelajari dari Sang Guru tidak mengecewakan, dalam gugupnya, ia masih sempat mengegos ke samping Jing Ling Chu sembari sedikit menarik lengan orang. Tapi karena tak berjaga lantaran tarikan itu, Jing Ling Chu kena diseret maju selangkah hingga seakan memapaki si orang aneh, pada saat mana kelima jarinya yang bagai cakar sedang mencengkeram ke bawah. Hihihi, maaf, Jing Ling Totiang. Jun Yan terkikih-kikih senang. Nyata ia anggap kejahilannya itu sebagai lelucon. Tentu saja Jing Ling Chu yang serba berabe, lekas ia gunakan kepandainya yang gesit untuk menghindarkan cengkraman si orang aneh, lalu ia pelototi si gadis yang nakal itu. Hahaha, budak ini benar telah menurunkan segala kelicinan gurunya seru Tai Lik Kim Kong terbahak-bahak. Emangnya aku muridnya suhu sahut Jun Yan tertawa. Karena suaranya itu, kembali orang aneh itu menubruk ke arahnya meninggalkan Jing Ling Chu. Tapi Jun Yan sudah bersiap-siap, segera ia melompat pergi, cuma sekali ini tidak ke belakangnya Jing Ling Chu, melainkan ke sampingnya Tai Lik Kim Kong Tong Po. Tong Po, si malaikat bertangan raksasa itu, memangnya seorang polos, ia anggap kelakuan si gadis itu licin menarik, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa selama belajar silat pada Tong Tian Xin Mojiao Peking, sampai-sampai kesukaan menggoda orang dari gembong persilatan itu pun sudah diwarisi si gadis. Lebih jelagi, meski tahu betapa lihainya setiap gerakan orang aneh itu, namun gadis nakal itu ternyata tidak ambil peduli, ketika ia berkelit ke samping Tai Lik Kim Kong, ia berterak, aku tak ingin hidup lagi dan kepalanya terus menumbuk ke perisai baja Tong Po yang besar itu. Keruan si raksasa itu kena dikejutkan, lekas-lekas ia angkat senjatanya itu ke samping, tapi sebab inilah ia telah kena diakali si gadis, ketika secara gesit tubuhnya mendekati Tong Po mendadak jarinya yang lemtik itu terus menjojoh ke samping iga tempat riancoan hiat. Dengan kepandayan ngekang yang dilatihnya hingga pada tingkat tertinggi itu, sekali ia himpun tenaganya, tempat hiatu atau jalan darah seluruh tubuhnya seketika tertutup semua, maka tak nanti Tong Po takut ditutup si gadis. Cuma celakanya pada saat itu juga tiba-tiba terdengar jingling cu dan boks yang hiong telah berteriak, awas, Tong Heng. Berbareng itu dari belakang terasa angin keras menyambar datang, ia tahu tentu si orang aneh yang sedang menyerangnya sebab hendak menubruk Lu Junian. Tadi perisainya yang hendak digunakan buat mengempelang orang aneh itu telah kena disengkelit hingga senjatanya itu mencelat ke angkasa, maka ia sudah cukup kenalkan lihainya orang aneh itu, segera ia bermaksud memutar tubuh untuk menghalau serangan. Tapi pada saat itu pula, tutukan Junian sudah tiba, meski jalan darahnya tidak sampai tertutup hingga badannya kaku, tapi tempat rianco anhiat yang tertutup itu. Terasa kesemutan juga. Ia berseru tertahan, habis itu, cepat tangan kiri menahan ke bawah, lalu sebelah tangan lain lantas hendak disodokan. Tatkala mana si orang aneh itu lagi menguber Junian menuruti suaranya, tapi karena gadis itu masih berada di belakang Tong Po, maka rangsangan si orang aneh menjadi seperti ditujukan kepada Tong Po. Melihat raksasa bertenaga sakti itu lagi sibuk melayani Junian, lekas Jing Ling Chu dan Bok Xiang Hyong turun tangan menolong, mereka melompat maju dari kanan kiri terus menangkis ke atas hingga kedua orang merasa ditumbuk oleh suatu tenaga yang maha besar, cuma tenaga itu lunak kuat, beda sekali dengan angin pukulannya yang keras. Sebagai ahli, Jing Ling Chu dan Bok Xiang Hyong saling pandang dengan terheran oleh ilmu kepandayan orang aneh itu, bukan saja segala macam ilmu silat dipahaminya, bahkan ilmu iwekang dari berbagai cabang pun dimahirinya. Mereka tak berani ayal, masing-masing segera balas menyerang sejurus. Melihat kedua kawannya sudah turun tangan membantunya, Tong Po menjadi lega. Sebaliknya Lu Junian benar gadis jail, ketika jarinya dapat menutup tubuh Tong. Po dan merasa badan orang keras bagai baja hingga jarinya sendiri yang kesakitan. Mendadak dari menutup ia ubah menjadi mencengkeram, tiba-tiba ia mencengkeram tepat sekali di bawah iga Tai Lik Kim Kong Tong Po. Keruan mendadak Tong Po menjadi geli, tak tertahan lagi ia bergelak tertawa. Dan yang menjadi heran adalah Jing Ling Chu dan Bok Xiang Hyong, mereka tak mengerti sebab apa tiba-tiba Tong Po ketawa terpingkal-pingkal. Sementara itu Junian sudah melompat minggir, dengan tepuk tangan ia berkata sambil tertawa, Hihi, ternyata Tai Lik Kim Kong seorang yang takut bini. Kiranya menurut Dongeng Rakyat, katanya orang yang merasa geli bila dikitik iganya, maka orang itu tentu takut pada bininya. Kini dikatai takut bini oleh Lu Junian, seketika muka Tai Lik Kim Kong menjadi merah, ia berkauk lucu, budak cilik, biar ku hajar kau. Ai, jangan galak goda Junian sembelari lelek telidahnya. Lalu katanya pula, Jing Ling To Tiang, Bok Lo Chiang Pua, dan Tai Lik Kim Kong yang takut bini, karena di sini tiada urusan lagi, sekarang juga aku hendak pergi. Melihat si gadis akan mengeloyor pergi begitu saja, tentu saja Tong Po masih penasaran. Sekali tubuhnya melesat, bagai malaikat penjaga pintu saja, tiba-tiba tubuhnya yang besar sudah menghadang di ambang pintu. Namun Junian hanya tersenyum, tahu-tahu kakinya menutul perlahan, mendadak tubuhnya mencelat ke atas. Ternyata ia tidak perlu menembusi rintangan Tia Lik Kim Kong itu, tapi terus menerobos keluar ke lenteng melalui lubang atap yang jebol oleh perisainya tadi. Melihat itu, Tong Po menjadi melongo, tapi segera ia hendak mengejar keluar. Namun Jing Ling Chu keburu melerainya, Sudahlah, Bong Heng, buat apa kau mesti gusar pada seorang anak darah. Tapi tidak pantas ya bilang aku takut Bini Sahut Tong Po masih penasaran. Mendengar itu, diam-diam Jing Ling Chu dan Bok Xiang Hiong menahan rasa geli mereka. Kiranya istri Tia Lik Kim Kong Tong Po juga seorang pendekar wanita yang dikenal orang sebagai Tia Jing Sian Chu, si Chio bernama Ham, asalnya adalah sumuai atau adik seperguruan Tong Po sendiri. Dalam hal ilmu silat, Tong Po ada sedikit lebih rendah, maka memang rada takut pada seng istri, hal ini sudah bukan rahasia lagi bagi orang Kang O. Pantas kalau ia marah dikatai takut Bini, sebab tepat kena boroknya. Namun sesudah dihibur Jing Ling Chu, perlahan-lahan rasa gusarnya Tia Lik Kim Kong pun menjadi reda. Heran juga, seperginya Lu Jun Yan, orang aneh tadi masih terus mirimkan kepalanya untuk mendengarkan, belang wajahnya yang mengerikan itu berkerut, matanya yang buta tiada hentinya mengerling bedanya tadi ia terus mengubar jejaknya si gadis, adapun sekarang orangnya berdiri tegak bagaikan patung. Melihat keadaan orang, Jing Ling Chu menghela nafas kasihan, katanya pada Tong Po dan Bok Siang Hyong, bicara tentang ilmu silat, terang sobat ini jauh lebih tinggi dari kita. Cuma sayang ia sudah buta, pula bisu, boleh jadi di masa dulu hatinya pernah kena pukulan yang hebat sehingga tindak tanduknya menjadi abnormal. Untuk selanjutnya diharap kalian mengingat akan sesama orang persilatan sukalah mengamati dan mencari tahu siapakah gerangan dia ini serta adakah sanak familinya. Adapun kini terpaksa biarkan dia tinggal sementara di kelentingku ini. Habis berkata, lalu ia mendekati orang aneh itu. Tak terduga, tiba-tiba dilihatnya pada pikpi orang aneh yang jelek itu sedikit basah, nyata air matanya sudah meleleh. Hati Jeng Ling Chu tergerak, diam-diam ia menduga pasti di masa yang lalu orang aneh ini tentu mengalami sesuatu peristiwa yang amat menyakiti hati dan menggetarkan sukma. Cuma sayang, keadaan orang aneh ini kini dalam keadaan tidak waras hingga susah untuk ditanya. Yang mencurigakan ialah kejadian tadi sebab apakah mendadak si Oye Auesu menjerit kaget, lalu berlari pergi begitu saja? Dan mengapa bila mendengar suara si gadis, Liu Jun Yan, lantas mengubar terus? Apakah mungkin dengan kedua orang tersebut belakangan ini memang pernah ada hubungannya? Dasar watak Jeng Ling Chu memang simpatik, ia pikir orang aneh itu ia sendiri yang ketemukan, maka urusan apa yang menyangkut diri orang aneh itu, sudahlah pasti ia takkan bisa tinggal diam. Maka kembali ia tutup muka orang dengan kain selubung hitam tadi dan katanya ramah, Sobat, marilah kembali ke kamar mengasur dulu. Orang itu tetap diam saja, maka Jeng Ling Chu lantas menarik tangannya dan dibawa masuk ke ruangan belakang. Besok paginya sesudah tongpo dan boks yang hiong memohon diri pulang ke kediamannya masing-masing, dalam keadaan seorang diri Jeng Ling Chu terus memikirkan teka-teki yang menyelubungi diri orang aneh itu tiba-tiba ia menjadi ingat, kalau tak bisa buka suara, bukankah dapat menulis, dan kenapa kemarin tidak diberikan pena dan kertas suruh menulis jawaban apa yang ditanyakan itu diam-diam Jeng Ling Chu mengomeli dirinya sendiri yang kenapa begitu goblok hingga tidak ingat akan akal ini. Maka lekas ia mendatangi kamar si orang aneh. Tapi ia kecele, sebab orang itu ternyata telah tiada di kamarnya lagi. Kalau melihat bantal dan selimut yang masih baik berada di atas ranjang, nyata sekali semalam sama sekali orang aneh itu tidak tidur di situ, dan sejak kapan orangnya menghilang pun susah diketahui. Karena kejadian ini, hati Jeng Ling Chu menjadi murung, tapi apa daya? Dalam pada itu, mengenai diri Lu Jun Yan sejak meninggalkan kuil Loseng Tian, di tengah jalan teringat olehnya kejadian di kelenteng itu, di mana ia telah menggoda. Habisan beberapa tokoh angkatan tua, diam-diam ia merasa geli sendiri dan saking senangnya, sepanjang jalan ia bersenandung perlahan sembari memainkan tetumbuhan bunga hutan di tepi jalan, terus turun ke bawah gunung. Setibanya di bawah puncak gunung, gadis ini menjadi ragu, apakah begitu saja terus pulang ke rumah? Biasanya Sang Guru teramat keras mengawasi dirinya, kalau bukan undangan Jeng Ling Chu dan Sang Guru enggan turun gunung, boleh jadi hingga kini ia masih tetap dikeram, kini dirinya berada sejauh ribuan li dari gurunya, tentu orang tua itu takkan tahu urusan di sini ternyata begitu cepat sudah selesai. Dan kesempatan ini mengapa tak dipergunakannya untuk pesiar di kalangan Kang O? Setelah ambil ketetapan itu, hati si gadis makin gembira. Terus saja ia melanjutkan perjalanan buat tinggalkan pegunungan Heng San itu. Tak terduga, karena terlalu sedikit pengalaman, dan pula lemgak Heng San ini baru pertama kali ia kunjungi, jalan pegunungan berliku, bilak-biluk, meski ia sudah berputar hingga hari hampir maghrib, masih juga belum keluar dari tanah pegunungan itu. Jun Yan menjadi gugup, akhirnya ia pikir jangan malam ini harus tidur di alas pegunungan terbuka. Dalam kesalnya ia duduk di atas satu batu di tepi jalan untuk mengasuh. Tiba-tiba dilihatnya dari jauh ada beberapa orang yang mendatangi, sesudah dekat, ternyata mereka adalah beberapa tukang pencari kayu. Dalam gerangnya Jun Yan terlompat bangun serta berseru, numpang tanya, to aku tukang kayu sembari berkata, segera ia pun memapak maju. Siapa tahu, baru saja tubuhnya bergerak, mendadak terasa di belakangnya ada berkesyurangin yang sangat perlahan, seakan ada seseorang yang mengintil di belakangnya. Gerak-gerik Jun Yan memang sangat gesit dan cekatan, ketika berasa begitu, tanpa berpaling lagi, sekonyong ia baliki tangannya terus meraup ke belakang. Tapi ternyata ia hanya merupangin belaka, ketika ia menoleh, yang tertampak hanya cuaca remang tanpa suatu bayang. Ampunlah menjadi heran dan melengak, tapi segera ia meneruskan niatnya memapak beberapa tukang kayu tadi. Sudah tentu para tukang kayu itu terheran-heran ketika mendadak melihat seorang gadis jelita muncul di tengah-tengah alas pegunungan yang sunyi itu. Tadinya mereka menyangka jangan-jangan Dewi Kayangan yang turun ke bumi. Sesudah mendengar pertanyaan si gadis tentang jalan turun ke bawah gunung, lalu dengan sangat sopannya mereka memberitahukan dengan jelasnya. Dengan riangnya Junyan mengucapkan terima kasih lalu berlari-lari lagi ke jurusan yang ditunjuk, tapi sesudah beberapa puluh tombak jauhnya, kembali ia merasa angin silir berkesur lagi di belakangnya. Tatkala hari itu sudah mulai gelap, cuma Seng Dewi malam belum menampakkan diri. Kembali hati si gadis terkejut, diam-diam ia memikir, apakah mungkin ada setan alas yang sedang mengintil di belakangnya. Ketika ia coba menghentikan langkahnya, tahu-tahu angin silir di belakangnya pun lenyap. Maka yakin sudah si gadis, pasti ada orang yang selalu mengintil, tapi bila ia mendadak menoleh toh tiada sesuatu bayangan yang terlihat olehnya. Dalam keadaan seorang diri di tengah alas pegunungan, dan pula di malam yang kini sudah gelap, sungguhpun nyali si gadis cukup tabah, tak urung ia merasa mengkirik. Segera ia tarik senjatanya Ajuibian atau pecut mulut bebek, ia siapkan di tangan untuk menjaga segala kemungkinan. Pecut ini adalah senjata andalan gurunya, Pong Tian Xin Mojiao Peking di waktu mulai berkecimpung di dunia Kang Ou. Meski nama senjata itu lucu kedengarannya, tapi sebenarnya adalah sesuatu genggaman yang liahai dan jarang dilihat. Panjang pecut itu kira-kira tujuh kaki, besarnya seperti jari dan terbagi dalam ruas yang terbikin dari baja yang tajam sekali. Di ujung pecut itu terdapat pula dua potong pelat baja yang tipis tajam, letak kelihayannya justru pada kedua pelat baja ini, kalau diputarkan, kedua pelat ini bisa buka tutup hingga mirip mulut bebek. Begitulah, Jun Yan siapkan pecutnya ini di tangan terus melanjutkan perjalanan dengan cepat beberapa kali terasa angin berkesur lagi di belakangnya, segera pecutnya ia sabetkan, tapi selalu mengenai tempat kosong. Dengan sendirinya hatinya menjadi semakin heran. Tidak antara lama, sesudah rembulan lambat laun meninggi di sebelah belakangnya serta memancarkan sinarnya yang indah, diam-diam Jun Yan bergirang. Tapi ketika ia memandang ke bawah, ia menjadi terperanjat tidak kepalang. Kiranya di bawah sorot sinar bulan yang terang, kecuali bayangan tubuhnya yang tertampak memanjang ke depan di tengah pegunungan itu, terdapat pula satu bayangan orang lain yang lebih jangkung dari dirinya, kalau melihat jaraknya, orang itu terang selalu mengintil dalam jarak tiada kaki dari belakangnya. Memangnya sejak tadi Jun Yan curiga ada orang yang mengintil di belakangnya hingga menerbitkan berkesiurnya angin, tapi beberapa kali ia berpaling atau menyabet dengan pecutnya, toh selalu nihil tiada sesuatu yang dilihatnya. Kini kalau bukan dia berjalan dengan memengkiri bulan hingga bayangannya tersorot ke depan, boleh jadi ia belum berani yakin kalau berkesiurnya angin itu dicangkitkan oleh orang. Dalam kagetnya, hati Jun Yan benar dek dekan, ia menduga orang mungkin sudah lama mengintil, maka betapa hebat ilmu entengi tubuh orang itu, sungguh susah dibayangkan. Cuma anehnya, mustahil orang itu belum insyaf kalau bayangan tubuhnya yang tersorot sinar bulan itu kini sudah dapat diketahui. Ketika perlahan Jun Yan sengaja melangkah dua tindak ke depan, tahu-tahu bayangan orang itu pun bertindak dua langkah. Bila ia berlari, bayangan itu pun ikut berlari, hingga mirip seperti bayangan sendiri saja. Sembari berjalan, diam-diam Jun Yan menimang-nimang, ia pikir orang mungkin tiada maksud jahat, sebab kalau punya tujuan jahat pada sebelum bayangannya diketahui, sejak tadi-tadi sudah turun tangan. Boleh jadi orang ini adalah bulim ciampu atau angkatan tua dari dunia persilatan yang kenal akan kenakalannya maka sengaja hendak bergurau padanya. Memikir akan itu, diam-diam Jun Yan geli sendiri, sebab besar kemungkinan malah suhaunya sendiri yang telah turun gunung dan menggoda padanya. Diam-diam ia himpun tenaganya, ia siapkan pecutnya baik, suatu ketika, mendadak ia putar tubuh, terus menyabet beruntun tiga kali. Kero menyerangnya itu cepat luar biasa, tapi gerak tubuh orang yang di belakangnya itu ternyata jauh lebih cepat lagi, hingga tiga kali sabetannya mengenai tempat kosong semua. Cuma ada hasilnya juga, sebab ia sudah pusatkan perhatian, maka sekilas dapat dilihat oleh Jun Yan, di bawah sinar bulan ada satu orang secepat angin telah melesat pergi terus menyelusuk masuk ke dalam rimba yang berdekatan. Ha, masih lari? Sudah kepergok, kau mau sembunyi kemana teriak Jun Yan? Dan sambil mengangkat pecutnya, segera ia mengejar. Sesudah menyusur rimba, ia berteriak lagi memaki dengan maksud memancing keluar orang itu, tapi pohon rimba itu jarang saja tidak terlalu rindang, hingga keadaan sekitarnya cukup terlihat jelas, sunyi senyap saja tiada seorang pun. Tanpa terasa bulu Roma si gadis berdiri, diam-diam ia membatin, apakah mungkin setan atau genderwo yang lagi menggoda nyala coba tenangkan diri, lalu duduk di bawah satu pohon besar sambil mengamati keadaan sekitarnya, tapi benar tiada suatu bayang ampun yang terlihat, ketika ia menengadah, sinar bulan yang putih jernih menembus rimba yang jarang itu hingga suasana malam itu tenang aman. Selagi Jun Yan tengah tengok kesana kemari, tiba-tiba dilihatnya di atas sebatang dahan pohon yang tumbuh miring, coraknya agak aneh. Ketika ditegasi, ternyata bukan dahan pohon, tapi kain baju yang bergoyang, terang seorang manusia terpantek miring di batang pohon besar itu dengan ilmu kepandayan Lipte Sengkin atau berdiri di tanah tumbuh akar, semacam ilmu yang memberatkan tubuh yang pernah didengar tapi belum pernah dilihatnya. Ilmu Lipte Sengkin itu adalah kepandayan tunggal kaum Hong Tong Pei. Yang melatih ilmu ini, kalau iwekangnya belum punya dasar yang kuat, tak nanti bisa berhasil. Kalau begitu, apakah mungkin orang ini adalah Lipong, Ciyang Bun Jin atau ketua dari Hong Tong Pei yang berjuluk Liok Hab Tong Chu itu? Lipong itu di waktu berusia 17 tahun, ilmu silatnya sudah menjago sesama saudara seperguruannya, dengan Liok Hab Tsu Hoat dari Hong Tong Pei mereka, sekaligus ia telah kalahkan 35 saudara perguruannya hingga diangkat sebagai ketua. Sebab itulah orang Kang Ou menyebutnya Liok Hab Tong Chu atau si bocah pemain Liok Hab Tsu. Kini meski usianya sudah lanjut, tapi julukan muda itu masih belum terhapuskan. Jun Yan pikir Lipong adalah kawan sehidup semati gurunya, Jiau Pek, King, biasanya suka menggoda dan bergurau padanya. Maka ia menduga orang ini pasti Lipong adanya. Hatinya menjadi legat, dengan ketawa-ketawa segera ia menegur, Hayo, Li Siok Siok, Paman Li, sudah dapatku kenali, kenapa masih kau pura tidak tahu di situ? Lekaslah turun kemari, ajarkanlah padaku ilmu golokmu Liok Hab Tsu Hoat. Bila tidak nanti aku akan siarkankah seorang tua sengaja menindas yang muda, coba bagaimana kau akan membela diri habis berkata lalu ia pun berdiri. Dan ketika ia mendungak pula sambil berkata dengan ketawa, Nah, Li belum lagi. Siok Siok diucapkan tiba-tiba ia merasa mukanya seperti teraling-aling sesuatu nyata itulah muka seorang yang jelek dan menyeramkan luar biasa yang hampir-hampir menempel dengan mukanya, maka teranglah bahwa orang itu sekali-kali bukan Liok Hab Tong Chuli Pong yang disangkanya, tapi adalah si orang aneh yang dilihatnya di kelenteng Loseng Tian Siang tadi. Kiranya tadi tubuh orang aneh itu terpantek miring ke atas di batang pohon, tapi kemudian menggantung ke bawah, hingga mukanya hampir berciuman dengan mukanya Jun Yan ketika si gadis berdiri. Sesaat itu, saking kagetnya napas Jun Yan seakan-akan sesak, ia terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Kau, kau sebenarnya, siapa tanyanya kemudian dengan suara gemetar. Mendadak matanya menjadi burem, tahu-tahu orang itu telah melayang turun kedua tangannya terpentang terus melangkah maju seakan Jun Yan hendak dirangkul ke dalam pelukannya. Dalam kagetnya Jun Yan menjerit tajam sembari melompat mundur. Mendengar suara jeritan si gadis, mendadak orang aneh itu berhenti tak jadi maju, kedua tangannya pun diluruskan ke bawah lagi, hanya dari tenggorokannya terdengar berkeruyukan, mulut dengan bibirnya yang sudah tak utuh lagi itu ternganga dan mengeluarkan semacam suara yang menakutkan dan menggetarkan sukma. Mendengar orang mengandung rasa pilu, tapi penasaran dan benci, seperti orang yang telah dianiaya musuh, tapi dendam sedalam lautan itu tak berdaya dibalas. Maka meski suaranya tadi begitu menyeramkan, dari takut tiba-tiba timbul rasa simpatik si gadis terhadap diri orang aneh itu. Jun Yan coba mengamati-amati perawakan dan bentuk wajah orang, tapi tiada sesuatu yang mirip Lipong, di antara anak murid Kong Tong Pei juga tidak sedikit yang dikenalnya dan tiada seorang pun yang berwajah begini, sebaliknya kepandaian Lip Le Seng Kin yang ditunjukkan si orang aneh ini tadi justru adalah ilmu tunggal golongan Hong Tong Pei yang tak mungkin diajarkan pada orang luar. Diam-diam Jun Yan menimang-nimang meski orang aneh tiada maksud jahat, tapi ketika Delo Seng Tian selalu mengejar saja pada dirinya, sesudah ia tinggalkan kelenteng itu masih terus orang mengintil. Dengan siapapun boleh berkawan, tetapi masa harus berkawan dengan seorang aneh seperti setan ini? Tidakkah jalan paling selamat? Iyalah, kabur. Karena itu segera ia pura membentak, Hai, apakah kau ini orang Hong Tong Pei? Tanda tanya. Berani kau menggode aku di tengah jalan? Jika aku laporkan pada Chiang Bun Jin dari Hong Tong Pei, Liu Hak Tong Chulipong, pasti takkan menguntungkan kau. Ker Jun Yan berkata ini sengaja ia keraskan suaranya, sebab ia insyaf, sedikit saja ia menggeser pergi, betapapun gesitnya, pasti orang aneh itu dapat menyusulnya. Maka semakin berkata semakin keras suaranya, sedang kakinya terus menggeser ke belakang. Ketika selesai ia berkata, sementara itu ia sudah berada sejauh, tombak dari orang aneh itu. Betul juga, orang aneh itu masih berdiri terpaku di tempatnya, hanya kepalanya miringi, rupanya sedang pasang kuping buat mendengarkan. Diam-diam Jun Yan sangat girang, lebih pasti lagi dugaannya bahwa orang aneh tentu seorang buta, asal ia menahan nafas dan tidak menerbitkan suara, pasti orang takkan dapat mencari jejaknya. Ia pikir mundur lagi sedikit jauh, lalu berdiam diri untuk melihat bagaimana reaksi orang aneh itu. Tak terduga ada lebih baik kalau ia tidak mundur lagi, tapi baru mundur selangkah, tahu-tahu tubuhnya telah menubruk ke dalam pangkuan seseorang. Kagetnya Jun Yan kali ini bertambah, tanpa pikir lagi telapak tangan kirinya ia tamparkan ke belakang. Dalam keadaan tubuh menempel, semestinya tamparan ini tentu kena sasarannya, siapa duga, baru saja tangannya diayun, tahu-tahu pergelangan tangannya malah terasa kesemutan, kiranya sudah kena ditangkap orang di belakangnya itu. Jun Yan jadi mengeluh, ia tak berani berteriak, karena khawatir diketahui orang aneh itu hingga soalnya semakin bertelitle. Dalam gugupnya ia ayun pecutnya yang berujung mulut bebek itu ke belakang dengan tipu HWE Jui Tiokli atau membalik mulut mematok keong. Tapi sial baginya, sebelum sabetannya mengenai sasarannya, tahu-tahu Jioktek hiat di sikutnya terasa kesemutan, genggamannya menjadi kendor, dan senjatanya sudah pindah ke tangan orang. Dahulu ketika Jun Yan mempelajari ilmu pecut itu, pernah gurunya Tong Tian Xin Mojiao Peking berpesan, dengan ilmu pecut lain daripada yang lain ini, betapapun musuh takkan dapat merampas senjatamu ini, tetapi bila sampai pecutmu ini kena direbut, maka terangkah sudah kecundang, tak peduli lawan seorang sepele saja, jangan lagi kau menempur terus, jalan paling selamat ialah lari. Baiknya gurumu ini bukan seorang ksatria atau laki sejati, lebih bukan manusia yang suka cari nama, maka kau larikan diri rasanya juga tidak merosotkan pamur gurumu ini. Pesan itu selamanya diingat baik-baik oleh Jun Yan. Kini melihat pecutnya benar kena dirampas orang, segera ia bermaksud kabur. Namun pergelangan tangan kirinya kena dipegang musuh, mana bisa lari begitu saja? Dalam gugupnya ia mirontas sembari melirik tangan musuh yang memegangi tangannya itu, dan di luar dugaan, demi nampak tangan orang, dari keringat dingin yang tadinya sudah membasahi tubuhnya itu, kini ia malah menjadi lega. Kiranya tangan orang yang memegangnya itu ternyata berjari gemuk-gemuk dan merah seperti diwan terkuku jarinya, panjang lebih dua senti hingga mengeluarkan cahaya mengkilap, siapa lagi di akalau bukan telapak tangan cu sencian atau tangan merah cu se yang dikenalinya sebagai tangannya liok haptong culipong. Saking girangnya, segera ia pun mengomel, hi, li siok siok, kenapakah sengaja bikin kaget padaku? Maka terdengarlah orang yang di belakangnya itu ketawa terbahak-bahak sembari kendorkan cekalannya, kemudian katanya, setan cerdik, di belakangku kau selalu sebut namaku, apa yang sedang kau lakukan untuk alamatku bukan? Haha, kalau tidak bikin kaget kau sekali-kali, aduh mulut aku memang kalah, bukankah selalu aku akan rugi? Ketika Junian menoleh, maka terlihatlah seorang berperawakan pendek buntat, rambutnya hitam mengkilap, alisnya yang panjang tebal, tapi berwarna putih bersih, di bawah janggutnya tumbuh serumpun jenggot, tapi warnanya justru hitam, dan dia pit dan alisnya putih, wajahnya masih kekanakan, tambah lagi sepasang tangan cu-seng-ciang, siapa lagi di jagad ini yang mempunyai corak khas seperti liuk-hab-tong-cu-lipong ini? Sesudah tertegun sejenak, segera Junian mengomel lagi, bagus kau, li siok-siok. Kau kirim orang kolonganmu hong-tong-peh untuk bikin rusuh delo-seng-tian di atas ciok-yang-hong, kini tua menghina lagi seorang gadis muda seperti aku, kelakuanmu ini mana ada sifat pribadi yang agung sebagai bulim ciam pual, angkatan tua persilatan, dan seorang ketua cabang persilatan. Biarlah aku siarkan berita ini tentu kau akan dibuat buah tertawaan orang. Hebat benar dakwaanmu ini sahut lipong sambil melelet-leletkan lidahnya. Tapi kira bagaimana untuk menebus kekalahanku ini, supaya nona jelita tidak marah-marah lagi? Itu mudah, ujar Junian sembelari tekap mulutnya yang mungil untuk menahan tertawanya. Asal kau ajarkan aku liuk-hab-tsu-hoat, maka segalanya akan menjadi beres. Kiranya liuk-hab-tong-cu-lipong ini memang bertabiat jenaka, meski seorang ketua cabang persilatan, tapi paling suka pada orang muda yang ingin maju, sama sekali tak berlagak tua terhadap kaum muda, dan Lu Junian memang sudah biasa bersendagurau dengan dia. Ai, setan cerdik, demikian sahut lipong kemudian dengan tertawa ia menyambung. Titik dua belum lagi menjadi pembesar, sudah mau terima sogok, sayang liuk-hab-tsu-hoat yang kau inginkan tidak ada, kalau liuk-hab-tsu-hoat bagaimana? Kaum-au tidak? Junian tidak tahu kalau kata lipong itu sedang mempermainkannya, sebaliknya ia pikir, menurut cerita suhunya ilmu silat rahasia kaum hong-tong-peh sangat banyak dan semuanya bagus tiada bandingan, keruan ia kegirangan, segera ia menyahut, ya, boleh, bagus sekali. Baik, kata liuk-hab-tsu-li-pong sembelari geraki tangannya terus mendorong ke arah si gadis. Sampai di sini, barulah Junian tahu dirinya kena dia pusila pun tahu tak nanti lipong memukul sungguh-sungguh padanya, namun bila pukulan itu sampai kena, bukankah ia sendiri malu sebagai anak murid Tong Tian Xin Mo Ji Ope King? Maka cepat sekali ia berkelit ke samping. Bagus, gerakan yang gesit seru lipong memuji, tapi segera ia melangkah maju dan pukulan kedua dilontarkan pula. Selagi Junian hendak berkelit pula, mendadak terasa angin berkesur cepat lewat di sampingnya, si orang aneh yang terpaku di tempatnya tadi tahu-tahu meleset ke tengah-tengah antara dia dengan lipong, terlihat pula tangan si orang aneh diangkat, ia pun melontarkan pukulan ke depan, maka terdengarlah suara plak, kedua tangan si orang aneh dan lipong saling beradu. Pukulan yang dilontarkan oleh lipong tadi hanya pura saja untuk menggoda Junian, sama sekali ia tidak menduga bahwa mendadak bisa muncul seseorang untuk merintanginya. Sebaliknya orang aneh itu melontarkan pukulan sepenuh tenaga, maka liok haptong cu lipong tergetar hingga mundur tindak, jika bukan lukangnya sudah terlatih sampai tingkat yang bisa dipergunakan dengan sesukanya dan segera kumpulkan tenaga buat menahan, boleh jadi ia sudah terluka dalam. Bila kemudian lipong dapat melihat bahwa lawannya itu ternyata seorang jelek yang mukanya persen lebih mirip setan, kedua matanya melolor memutih, terang seorang buta, tapi tenaga dalamnya ternyata sedemikian hebatnya, ia menjadi tercengang. Hi, budak cerdik, kiranya kau masih punya bala bantuan, katanya kemudian. Semula Junian menyangka kalau orang aneh ini adalah orang Hong Tong Pei. Kini mendengar kata lipong, pula kira orang aneh itu turun tangan tadi terang. Bukannya pura, tapi menganggap lipong hendak mencelakainya, kalau begitu, apakah benar orang aneh ini sudah berkawan dengan aku demikian pikir si gadis. Karena itu, cepat ia menjawab, li siok siok, bergurau boleh bergurau, tapi kalau sungguh hendaklah kita juga sungguh. Orang ini adalah orang yang bikin rusuh di kelenteng lo sengtian, jingling cu dan kawannya tiada yang kenal asal-usulnya, tadi aku melihat ia gunakan kepandayan lip te sengkin untuk pantek dirinya di atas batang pohon, masa dia bukan orang golonganmu? Dan tiba-tiba kau pun datang kemari, apakah kau juga hendak mengunjungi jingling to tiang? Ya, aku juga menerima undangan jingling cu, sahut lipong. Cuma di tengah jalan terhalang sesuatu urusan, maka datangnya terlambat. Apakah undangan jingling cu pada orang banyak, justru disebabkan urusan setan jelek ini? Benar, kata Junnian mengangguk. Suhu juga diundang, ia bilang tentu akan berjumpa dengan seorang yang bernama Chuhang Tin yang memuakan, ia sendiri tak sudi turun gunung, maka aku yang diperintahkan kemari. Bagus kuda liar terlepas dari kekangan, tentu saja hebat goda lipong dengan tertawa. Li Siok Siok, biasanya kau sangat sayang padaku. Aku hanya gunakan kesempatan ini untuk mencari pengalaman Kang Ou, maka terlambat pulang, kelak jika ketemu Suhau, harap jangan kau laporkan pintasi gadis. Tak bisa, kata lipong sembelari geleng kepalanya. Masakah suruh aku seorang tua yang menghina kaum muda, seorang yang tanpa sifat pribadi ketua cabang persilatan, supaya berdusa untukmu. I.I., Li Siok Siok ini, sahut Junnian sambil mencengkitkan mulut. Lipong menjadi geli melihat muka si gadis yang menyenangkan ini. Junnian tahu kalau orang tua itu diam-diam sudah berjanji, lalu ia menceritakan pengalamannya adalah sentian di atas Siok Yang Hang itu. Sambil mendengarkan cerita si gadis yang menarik itu, diam-diam lipong memperhatikan orang aneh itu. Ia lihat orang aneh itu berdiri menghadap ke arah si gadis tanpa bergerak sedikitpun, seakan sangat senang dan ketarik oleh setiap kata serta setiap suara ketawa si gadis. Sesudah Junnian selesai menutur, lalu Li Pong berkata, kalau dia mahir ilmu silat cabang lain, itulah bukan soal, tapi kepandaian Lip Teh sengkin benar adalah ilmu tunggal Hong Tong Pei kami, dari mana ia dapat mempelajarinya? AHM, ia merenung sejenak, tiba-tiba dari pinggangnya ia lolos keluar sebila golok yang bersinar hijau mengkilap. Nyata itulah golok pusaka Pek Lin Sintu kaum Hong Tong Pei. Melihat lipong mendadak lolos senjata, sedang orang aneh itu juga rupanya sudah mendengar suara senjata tajam dicabut, maka agak terkejut dan terus mundur setengah langkah, kakinya berdiri kokoh dalam gaya miring, nyata itulah kuda yang kuat sekali untuk menghadapi segala kemungkinan. Menyangka kedua orang bakal saling gebrak dan kasihan juga bila orang aneh yang cacat itu sampai terluka, maka cepat Jun Yan bertanya, Li Siok Siok, apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak menjajal dia. Kau bilang dia mahir ilmu Lip Sengkin, apakah ia juga pandai liok hab tuho at sahut lipong? Lalu ia membentak ke arah si orang aneh, nah, sobat, sambutlah. Habis itu, sekali tangannya bergerak, tahu-tahu golok pusakanya itu tertimpu ke depan membawa selarik sinar hijau yang menyilaukan ke arah orang aneh itu. Ternyata orang aneh itu sangat cekatan, sekali tangannya membalik, segera golok itu sudah kena dipegangnya. Terkejut sekali lipong melihat kerusi orang aneh itu menyambuti goloknya, tanpa terasa ia berseru memuji. Kepandayanmu bagus. Awas serangan. Segera ia gunakan sarung goloknya sebagai senjata, terus dengan tipu cigi tonglai atau hawa ungu datang dari timur, sarung goloknya membawa angin kencang terus menusuk ke mukasi orang aneh. Liokhab Tsuhoat dan Liokhab Tsuhoat dari Kong Tongpei, kesemuanya mengambil atas gabungan langit bumi dan keempat penjuru yang diubah lagi, jadi langit dan bumi atau atas dan bawah ditambah empat penjuru yalah enam, maka disebut Liokhab atau enam gabungan. Ilmu golok dan pukulan itu sebenarnya masing-masing hanya terdiri dari enam jurus saja, yaitu dengan aksara langit, bumi, timur, barat, utara dan selatan, tapi di antara tiap-tiap jurus itu terkandung pula enam macam pecahan, dari tiap-tiap pecahan, ini juga mengambil kedudukan enam aksara seperti tersebut di atas, maka kalau dimainkan menjadi enam kali enam menjadi tiga puluh enam jurus ilmu silat ini adalah kepandayan tunggal Hong Tongpei yang tak diajarkan pada orang lain. Begitulah Junyan melihat gerak serangan Lipong itu dilontarkan sangat perlahan sekali, ia tak kenal tipu serangan macam apakah itu, juga tak tahu kemuzizatan yang terkandung dalam tipu ini, tapi bila ingat inilah kesempatan bagus untuk mencuri belajar Liuqab Suhoat, berkat otaknya yang tajam, segera ia perhatikan sungguh gerak-geriknya Lipong, ia ingat baik. Ia lihat ketika tusukan Lipong itu dilontarkan, sarung golok yang dibuat senjata itu mendengung sekali terus ujungnya memutar hingga menjadi satu lingkaran kecil, kembali mendengung sekali terus menggores sebuah lingkaran besar, selesai dua lingkaran digores, ujung golok itu sudah mendekati muka si orang aneh. Orang aneh itu masih berdiri tegak sambil memegangi pek lintu yang dilemparkan Lipong tadi, sama sekali tiada tanda hendak menangkis atau berkelit. Hayo sambut bentak Lipong lagi sembari menggores lingkaran yang ketiga. Dengan digoresnya tiga lingkaran sinar itu, ujung goloknya sudah tinggal beberapa senti saja di depan muka si orang aneh. Karena itu, baru mendadak orang aneh itu geraki goloknya secepat kilat. Herannya gerak tipunya ternyata sama dengan tipu serangan Lipong, golok bersinar hijau yang menyilaukan itu segera melingkar menjadi satu bundaran, hebatnya lingkaran pertama ini sudah jauh lebih besar dari lingkaran ketiga yang digoreskan Lipong tadi. Di bawah sambaran sinar senjata itu, sarung golok Lipong sudah terkurung di dalamnya. Melihat sekali bergerak, orang itu benar-benar melontarkan tipu Cigitong Lai, jurus pertama dari Liuqab Tzu Hoat. Bahkan tenaga dalam yang digunakannya terang di atas dirinya, tak nanti di bawahnya, keruan Lipong terkejut, segera ia bermaksud menarik kembali sarung goloknya, tapi sudah tidak keburu lagi. Tiba-tiba sinar hijau berkelebat, ilmu golok orang aneh itu sudah berubah, Pek Lin Tu dibujurkan ke samping. Lipong adalah Chiang Bun Jin atau Ketua Hong Tong Pei, sudah tentu ia kenal gerak tipu itu disebut Sejut Ham Koan atau Kebarat Keluar Benteng Hen. Jika ia tidak mundur cepat saatnya, tapi tunggu sampai orang habis memainkan enam jurus sehingga 36 macam perubahan seluruhnya dilontarkan, maka pasti ia akan kewalahan menghadapinya. Ia menjadi geregetan mengapa tadi terlalu pandang enteng lawannya dan menyerahkan golok pusaka kepadanya, kini ia sendiri hendak melepaskan diri dari rangsakan saja rasanya susah. Mendadak ia kendorkan cekalannya, sarung goloknya terpaksa ia korbankan, ia ulurkan ke depan dan dilepaskan, berbareng orangnya terus melompat mundur. Maka terlihatlah sinar golok gemerlapan, sarung golok itu tau-tau terkutung menjadi tujuh potong. Nyata itulah tipu lem tau liok sing atau enam bintang dari langit selatan. Tipu serangan ini biasanya sangat susah dimainkan, sebab harus sekali membacok beruntun-runtun menyendal enam kali, tapi dalam permainan orang aneh itu, tipu itu seperti sepele saja, jitu dan langgeng, sedikit pun tidak meleset, hingga sarung golok itu terbabat enam kali dan terkutung menjadi tujuh potong dan berserakan di tanah. Sesudah liok haptong culipong melompat pergi, kembali orang aneh itu berdiri kaku. Saking herannya Jun Yan sampai ternganga, hingga lama baru ia buka suaranya. Titik dua li siok siok, bagaimana ini? Kau adalah Chiang Bun Jin Hong Tong Pei, masa ilmu golok mu liok haptu hoat malah kalah sama dia? Bukan saja ilmu goloku kalah, bahkan tenaga dalam juga dia lebih menang, sahut lipong. Umpamanya dia yang gunakan sarung goloku dan aku memegang pek lintu, rasanya aku pun bukan tandingannya. Bukankah kau saksikan tadi, begitu bergerak, jurus pertama saja sarung goloku sudah terkurung di dalam sinar goloknya. Sungguh aneh. Orang ini pasti tokoh Hong Tong Pei, apakah mungkin masih angkatan tua dari golongan kami? Sehabis berkata, segera ia gelengi kepala menjawab sendiri, tak mungkin, tak mungkin. Li siok siok, tak perlu kau terkata keruan, sebab ilmu silat cabang lain, ia pun sangat mahirnya ujar Jun Yan. Paling benar sekarang carilah akal untuk merebut kembali golok pusakamu itu dari tangannya. Benar juga pikir Li Pong, segera ia menubruk maju sambil julurkan tangannya yang merah itu untuk merebut goloknya, tapi sedikit orang aneh itu angkat lengannya, dengan jurus Tian Ho Tsukwa atau Sungai Langit Gantung terbalik, satu jurus dari Liu Hak Tsukwaat, terus hendak memotong pergelangan tangan Li Pong. Keruan Li Pong menjadi terkejut, cepat ia tarik tangannya dan ganti jari tangan kiri diangkat buat menyerang kedua mata lawan, dan ketika orang aneh itu lintangkan goloknya hendak menangkis, Li Pong membarungi sekali gertak, tangan kanan secepat kilat hendak menangkap punggung golok. Tipu serangan Li Pong ini disebut Sam Sing Boan Woat atau tiga bintang mengelilingi bulan, ialah semacam ilmu kepandaian merebut senjata orang dengan tangan kosong, lebih dulu jari kiri mengarah mata lawan, disusul menggertak, berbareng tangan kanan merebut, tiga gerakan sekaligus dilontarkan. Di bawah permainan Liu Hak Tong Chu, tipu itu menjadi makin hebat. Tapi hasilnya ternyata nihil, sebab orang aneh itu mendadak tekan goloknya ke bawah sebari kepala mengegos, lalu tubuhnya terus meloncat ke atas, dalam sekejap saja tipunya Tian Ho Tsukwa tadi sudah berganti menjadi telaihangseng atau bumi bergonjang menjangkitkan angin. Dalam kagetnya Li Pong tak berani menyusul buat merebut senjata lagi, dengan Mas Gulia melompat mundur, ia termangu-mangu tak berdaya. Di samping sana Jun Yan juga ikut khawatir bagi Li Pong, pek lintu itu adalah golok pusaka kaum Hong Tong Pei yang hanya dibawa oleh ketuanya, malahan ada peraturan yang menentukan bahwa melihat golok itu seakan-akan melihat ketuanya, anak murid Hong Tong Pei sendiri tidak sedikit jumlahnya, golok pusaka itu mana boleh dihilangkan begitu saja? Tapi apa daya, kalau Li Pong sendiri tak mampu merebut kembali, apalagi ia sendiri? Hai, kau ini kenapa tidak kenal kebaikan, dalam gugupnya ia berseru, orang meminjamkan golok padamu untuk menjajal ilmu goloknya, mengapa senjatanya malah kau kangkangi? Tiba-tiba mulut orang aneh itu menyengir, tapi karena wajahnya yang jelek dan bibirnya yang sudah cacat, maka nampaknya menjadi ngeri. Menyusul ia angsurkan pek lintu itu kepada Lu Jun Yan yang terperanjat sembari mundur selangkah, tapi kemudian dapat dilihatnya orang tak bermaksud jahat, segera ia tabahkan diri dan menanya, apakah kau hendak berikan golok ini padaku? Orang aneh itu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Maka tanpa ragu lagi Jun Yan mendekatinya, cuma untuk menjaga segala kemungkinan pecutnya ia siapkan di tangan. Lalu golok yang diangsurkan orang aneh itu diterimanya. Melihat itu, Liu Hak Tong culipong menjadi lega, golok pusaka itu pun ia terima kembali dari si gadis, dan katanya, setan cerdik, sekali ini benar berkat kau. Kebaikanmu ini tentu takkan ku lupakan. Takkan melupakan, apa gunanya? Masakan kau bakal memberikan golok itu padaku demikian sahut Jun Yan. Lalu ia pun berkata lagi pada dirinya sendiri, ah, betapa baiknya kalau benar golok pusaka ini milikku? Siapa duga, baru selesai ia berkata, mendadak si orang aneh itu terus menerjang ke arah Lipong, kelima jarinya terpentang terus hendak merebut golok itu, di waktu tangannya bergerak itu samar membawa suara yang gemuruh. Lekas Lipong enjot tubuh berjumpalitan ke belakang hingga jauh sambil berseru, ilmu pilik Cio yang hebat. Setan cerdik, apa yang kau katakan tadi memang benar, orang ini mahir benar dalam berbagai cabang silat, ilmu pukulan pilik Cio ini adalah kepandaian tunggal keluarga Indiholam yang hanya diturunkan kepada anaknya, ternyata dia pun bisa menggunakannya, benar-benar hebat dan aneh. Begitu ia melompat mundur, segera orang aneh itu memburunya dan beruntun-beruntun melontarkan beberapa jurus serangan buat merebut ke golok, tapi Lipong sudah memegang senjata pusakannya, ia pun tidak gentar pula, segera ia mainkan liok hab tsu hoat dengan kencang hingga orang aneh itu ditahan dalam jarak-jarak tertentu tak mampu mendekat. Karena itu, maka terdengarlah orang aneh itu bersuara uh-uh pula, rupanya gugup karena seketika tak bisa merebut senjata lawan. Lekas kau pulang ke tempatnya Jingling Chu saja, buat apa masih keluyuran di sini? Tanda tanya kata Jun Yan kemudian. Aneh bin ajaib, terhadap apa yang dikatakan Jun Yan, ternyata orang aneh itu selalu menurut. Maka sekali putar tubuh, cepat ia mengeloyor pergi. Lipong dan Jun Yan termangu melihat kelakuan orang yang susah dimengerti. Itu. Berpuluh tahun aku berkecimpung di Kang O, tapi belum pernah kenal di kalangan. Persilatan ada seorang tokoh aneh seperti ini, demikian kata Lipong saking herannya. Kalau melihat tindak tanduknya sudah terang seorang gendeng yang tak merasa lagi asal usul dirinya sendiri. Menurut aku, Jingling Chu harus mengumpulkan semua tokoh dunia persilatan dari yang rendah sampai yang tinggi, boleh jadi baru bisa mengenalinya. Maka kini biarlah aku pergi ke Ciok Yang Hang untuk menemui Jingling Chu, apakah kau juga ingin ikut? Ah, tidak. Sahut Jun Yan menggelengkan kepala. Tapi harap Li Siok Siok, jangan sekali kau beritahukan suhu tentang jejaku ini, bila kau mengatakan padanya, kelak pasti aku akan siarkan kejadian golokmu dirampas orang aneh tadi, coba pamormu bakal merosot atau tidak? Habis berkata, dengan tertawa terkikih ia terus berlari pergi. Melihat kenakalan si gadis, Lipong hanya bisa angkat bahu sambil tersenyum, lalu melanjutkan perjalanannya ke Ciok Yang Hang. Dengan katanya tadi, Jun Yan sudah yakin meski ia keluyuran setengah atau selama setahun di luaran, pasti juga Lipong akan membelanya di muka Seng Suhu, maka tak khawatir lagi kini, saking senangnya larinya tambah cepat. Malamnya, ia dapatkan sebuah penginapan di suatu kota kecil di bawah gunung, tapi belum lagi fajar tiba ia sudah bangun, ia melompat keluar melalui jendela, ia pilih sebuah gedung yang paling mentereng dan digerayanginya belasan lonjermas yang seluruhnya hampir tahil, dengan ini ia akan gunakan sebagai biaya pesiarnya nanti. Memangnya Jun Yan murid Tong Tian Xin Mo yang terkenal ksatria bukan, penjahat pun tidak, maka mesti sementara menjadi pencuri, Jun Yan tidak merasakan sesuatu keganjilan. Setibanya kembali di hotel, hari masih belum terang, ia masuk tidur lagi hingga hari sudah dekat lohor baru mendusin, tapi baru saja sadar, segera ia merasakan sesuatu yang aneh, di dekat lehernya serasa dingin tajam, seperti ada sesuatu senjata tajam terletak di situ. Ketika ia menoleh ke samping, maka terlibatlah sebilah golok pusaka yang memancarkan sinar hijau menyilaukan, persis terletak di ujung hidungnya, jaraknya tidak lebih dari satu senti saja. Coba bila ia menolehnya sedikit sembrono, boleh jadi hidungnya yang mancung itu sudah menjadi pesek. Demi nampak golok pusaka itu, segera Jun Yan mengenali itu adalah pek lintu milik Hong Tong Pei, maka tanpa ragu lagi segera ia berteriak, Ha, Li Siok Siok, kau selalu mau takuti aku saja. Tapi meski ia mengulangi teriakannya, masih tiada orang menyahut, malahan terdengar pelayan hotel yang sedang menegur di luar, apakah Nona sudah bangun? Apakah perlu diambilkan air cuci muka? Sio Jiko, panggilan pada pelayan, mari kau masuk, aku ingin tanya padamu sahut Jun Yan sembelari betulkan rambutnya yang kusut. Sebenarnya datangnya Jun Yan seorang diri menginap di hotel sudah membuat pengurus hotel merasa heran, kini dilihatnya pula si gadis tidur hingga lohor masih belum bangun, rasa curiga mereka semakin menjadi, maka sebenarnya si pelayan dan kasir lagi kasak kusuk dan bisik-bisik di luar kamar, kini demi mendengar panggilan, segera mereka mendorong pintu dan masuk ke kamar. Tapi begitu pintu terbuka, mendadak mereka melihat si gadis berdiri di depan ranjang sambil menghunus golok, mereka menjadi terpaku kaget, malahan saking ketakutan kasir hotel itu sampai mendeprok di tanah sembari memohon, emampun. Li Taeyong, sebutan pada begal wanita sedang si pelayan pun ikut-ikut mendekam di atas tubuh si kasir dengan badannya menggigil ketakutan. Mengkal dan gelisi gadis melihat macam kedua orang itu, lalu damperatnya, ngaco belo, masa aku kalian sangkali Taeyong apa segala? Lekas bangun. Dengan gemetar kedua orang itu berbangkit tapi muka mereka tetap pucat bagai mayat. Hi, apakah semalam kalian melihat ada orang memasuki kamarku? Tanya Jun. Yan. Kedua orang itu saling pandang dengan heran oleh pertanyaan itu. Tidak ada sahut mereka akhirnya. Tiada seorang kakek buntak bertangan merah yang masuk kemari desak. Jun. Yan. Tidak ada, tidak ada sahut kedua orang itu berulang-ulang. Jun Yan menjadi semakin heran dan bingung tiba-tiba dapat dilihatnya di samping bantalnya terdapat pula secari kertas kecil, lekas-lekas yang mengambilnya dan dibaca, ternyata di atasnya tertulis dua huruf jengkin, gaya tulisannya kuat dan indah, selain itu, tiada sesuatu lagi yang didapatkannya. Semakin Jun Yan tak faham apakah artinya itu, dan meski sudah dipikir dan tiada mengerti, akhirnya ia pun simpan baik-baik golok pusaka itu dan pesan pelayan menyediakan makanan, habis itu, ia pun tinggalkan hotel. Ia membeli seekor kuda kuat untuk alat pembantu perjalanannya, sepanjang jalan ia selalu tungak-tengok ke sana. Kemari hingga sangat menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang, namun sama sekali ia tak menghiraukan. Jalan yang diikutinya itu ternyata adalah jalan raya yang menuju kota Hengyang, suatu kota yang ramai makmur dan terkemuka di wilayah Holam dan banyak dikunjungi saudagar. Di atas kudanya Jun Yan sangat terpesona oleh keramaian lalu lintas itu tiba-tiba didengarnya ada suara keleningan bercampurkan suara berdetaknya kaki kuda dari belakang. Ketika ia menoleh, kiranya seorang suseng atau orang sekolahan, menunggang seekor keledai sedang mendatangi cepat dari belakang. Orang menunggang keledai sebenarnya tidaklah mengherankan, tapi suseng ini justru anak aneh, sebab caranya menunggang binatangnya itu dengan mungkur, jadi seperti caranya Tiokolo, itu dewa dalam cerita Patsin, delapan dewa. Pula keledai itu meski kecil, tapi larinya ternyata amat cepat, lebih aneh lagi ialah bulu tubuhnya seluruhnya putih mulus, sebaliknya empat telapakan kaki dan ekornya hitam mengkilap. Terheran Jun Yan melihat macam keledai yang menarik itu, diam-diam ia membatin, keledai ini hebat amat, jika dapatku rebutnya untuk pesiar kemana, bukankah jauh lebih bagus daripada menunggang kuda belian ini? Tapi si pelajar muda itu seakan dapat menerka akan maksud hatinya, tiba-tiba ia membentak, segera keledai putih itu pentang kaki terus lari cepat luar biasa. Sesaat itu Jun Yan malah tertegun, ketika ia sadar kembali, dua saudagar yang berlalu di situ sudah mendahulunya lagi. Lekas ia berdiri di atas kudanya untuk melongok, tapi keledai si pelajar sudah jauh sekali, untuk mengejar rasanya tak mudah, diam-diam ia menyesal kenapa tadi melepaskan kesempatan baik itu. Sedang ia termenung, tiba-tiba di samping ada orang mementak keras, semtai, lalu yang seorang menyambung, piyau kiok. Nada teriakan itu semuanya sengaja ditarik panjang hingga kedengarannya rada aneh dan lucu. Ketika Jun Yan berpaling, kiranya itu adalah dua orang pembuka jalan dari sesuatu perusahaan pengawalan. Memangnya hati Jun Yan lagi mendongkol, apa pula tiba-tiba melihat kedua pembuka jalan piyau kiok itu selalu melarak lirik ke arahnya seperti copet mengincar sasarannya, tentu saja ia menjadi gusar. Setan, di samping nonamu, kenapa gembar-gembor sesukanya demikian dan peratnya? Pada umumnya, sebagai pengawal rendahan piyau kiok, meski bisa silat juga tiada artinya, tapi karena pengalaman pekerjaan mereka yang senantiasa merantau, mulut mereka justru tajam luar biasa, lebih-lebih kata-kata yang bersifat menggoda dan rendah, jangan ditanya lagi. Maka ketika mendengar Jun Yan mendamperat orang tanpa alasan, kira mereka memandang si gadis menjadi semakin berani, mereka tidak melirik lagi kini, tapi sengaja mengamat-amati dari depan sampai ke belakang dan dari kepala turun ke kaki lalu dari kaki naik lagi ke atas. Menghadapi seorang gadis jelita, tentu saja mereka menjadi tambah berani dan ingin mendapatkan keuntungan kata-kata. Mereka saling pandang sekejap, lalu tertawa bersama, sikap mereka sangat rendah memuakan. Hi, nona besar, kami bukan lakimu, kenapa belum kenal, datang-datang kau memaki orang segera seorang buka suara. Ai, to'ako ini demikian sambung yang lain seperti dua pelawak yang lagi main dagelan, kenapa dia memaki orang? Siapa tahu kalau dia telah penujui kita berdua. Hahaha. Begitulah mereka bergelak ketawa, masih ada tiga-empat orang kawannya yang dengan sendirinya ikut terbahak-bahak. Sebenarnya mulut Lu Jun yang tidak kalah tajamnya, ditambah kecerdasannya, biasanya tokoh persilatan mana saja kalau kebentur dia, tentu akan merasa kewalahan. Seperti halnya si Oye Auesu yang dipermainkannya di atas Chok Yang Hong, tapi tak mampu membalas. Tapi kini menghadapi dua lelaki bangor dengan kata-katanya yang bersifat rendah kotor, sebagai seorang gadis dengan sendirinya tak ungkulan menandinginya. Keruan mukanya menjadi merah mendengar apa yang dikatakan kedua orang Piao Kiok tadi, pikirnya, mereka berteriak membuka jalan memang sudah menjadi peraturan. Piao Kiok, salahku sendiri tadi memaki mereka, kini rugi sendiri maka sembari melototi kedua orang itu dengan sengit, tanpa buka suara lagi ia ke perak kudanya berlari mendahului. Kalau si Nona sudah terima salah, sebenarnya urusan menjadi beres, tapi dasar kedua orang Piao Kiok itu memang lelaki bangor, mereka masih tidak kenal selatan, dikiranya Jun Yan hanya seorang gadis biasa yang mudah digoda. Tiba-tiba mereka pun ke perak kuda menyusul bahkan sambil bergembar-gembor dengan kata kotor yang tak sedap untuk didengar. Sungguh hati Jun Yan tak bisa bertahan lagi, diam-diam ia pikirkan nama perusahaan Semtai Piao Kiok yang diteriakan mereka tadi, logat mereka juga logat daerah Soatang, nama Semtai Piao Kiok di Soatang memang sangat terkenal, cuma siapa pemimpinnya ia sudah lupa. Kini ia hendak memberi hajaran setimpal pada laki bangor itu, ia pun tak pikir bakal cekcok dengan siapa nanti. Maka segera ia menahan kudanya sambil menoleh, ia menggapaikan tangan dan memanggilnya, Marilah, kalian kemari. Melihat itu, mengira kalau si nona sungguh kepincut, saking senangnya, tulang kedua orang itu seakan lemas seluruhnya. Maka dengan suara sahutan yang dibikin, segera mereka pun ke perak kuda ke depan. Di luar dugaan, baru mendekati si gadis, mendadak sinar pecut berkelebat, pandangan mereka menjadi silau tartar dua kali, muka kedua orang itu terkena sabetan pecut, saking kesakitan hingga mereka berkuit bagai babi disembelih, terus merosot ke bawah kuda. Rasa gusar Junyan masih belum meredah, sekali lompat turun seret golok pelincu asal milik Lipong itu ia lolos hingga memancarkan sinar hijau, dan sekejap kemudian, daun pelinga kedua orang itu sudah berpisah dengan tuannya, menyusul mana si gadis sayunkan kakinya hingga tubuh mereka terpental jauh ke tepi jalan. Meski perbuatan Junyan dilakukan dengan cepat sekali, namun tempat di mana terjadi itu adalah jalan raya yang sangat ramai. Maka demi melihat seorang gadis jelita memegangi sebilah golok yang gemerlapan, sedang dua orang lagi berguling di tanah penuh darah di muka, karuan orang yang berlalu di situ menjadi kacau. Tapi Junyan tidak peduli, sedang ia hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba terdengar lagi suara keleningan yang berning. Waktu ia memandang, kiranya keledai putih yang bertelapak kaki dan ekor hitam itu lagi yang sudah balik kembali dan berhenti sejauh dua-tiga tombak darinya. Penunggangnya, si pelajar muda itu yang menunggang keledai secara mungkur, lagi tersenyum ke arahnya di atas binatang tunggangannya. Pikir Junyan, kebetulan ular mencari pengebuk, memangnya dirinya lagi hendak merampas keledai itu, kini ia sendiri yang datang kembali, kenapa tidak sekalian dilakukan sekarang, poh tadi sudah terjadi onar. Dengan keputusan itu, sedang ia hendak melesat ke sana, tiba-tiba dilihatnya ada tiga kuda bagus sedang menerobos rombongan kereta dan berjalan menuju ke arahnya, tiga orang penunggangnya nampak cekatan sekali di atas kudanya hingga sekejap saja sudah datang menghadang di depan si gadis. Belum lagi Junyan mengamat-amati ketiga orang itu, dilihatnya si suseng tadi sedang bertepuk tangan sambil tertawa dan berkata, hahaha, bakal ramai, bakal ramai, tentu bakal ramai sekali. Junyan menjadi mendongkol, ia mendelik ke arahnya. Tapi tiba-tiba dilihatnya sewaktu pelajar itu bertepuk tangan tadi, tangannya gemerlapan dengan sinar kuning emas, bila ditegasinya, baru diketahui bahwa kedua telapak tangan pemuda itu ternyata halus rata tanpa satu jari pun, kecuali di tangan kanannya pada jari telunjuknya memakai sebuah salut emas yang bersinar kuning mengkilap. Melihat itu, diam-diam Junyan gegetun sendiri. Sungguh sayang seribu kali sayang, seorang pemuda yang begitu tampan ganteng ternyata tangannya cacat tanpa jari. Karena itu, tanpa merasa ia memperhatikan pula sekejap pada orang, sebaliknya suseng itu pun lagi tersenyum padanya, entah mengapa, Junyan menjadi merah jengah dan lekas-lekas melengus. Ketiga penunggang kuda yang memburu datang tadi, sebenarnya mula-mula berwajah sangat gusar, tapi ketika melihat di tangan si gadis membawa pek lintu, mereka jadi tercengang dan mengunjuk rasa heran. Segera yang berdiri di tengah yang berumur paling tua melangkah maju serta menegur, Semtai Piau Kio kami selamanya tiada permusuhan dengan Hong Tong Pei, guru kami Sem Jiu Jilei Heng Itui dengan Liu Khatong Cuma Lohan adalah sobat. Kental, kenapa sekarang Nona mencegat di tengah jalan hendak merampas Piau, barang kawalan, kami di tengah hari bolong? Meski lagu perkataan orang ini tidak kasar tapi terang bersifat menuduh tanpa sebab musababnya, walau sudah kenal juga golok pusaka yang berada di tangan si gadis adalah pek lintu pusaka Hong Tong Pei. Keruan Junyan menjadi marah. Hektometer, jadi kalian bilang aku hendak merampas barang kawalanmu jengeknya segera. Ketiga orang itu tertegun, tapi toh menjawab juga, rasanya juga tidak mudah, jika itu memang maksudmu. Sebenarnya tiada maksud sama sekali pada Junyan hendak merampas barang kawalan orang, tapi kini ia benar dibikin marah. Tiba-tiba terdengar suseng muda tadi dari samping malahan ikut mengipasi, katanya dingin, aha, orang sudah terlalu mendesak, kalau tidak turun tangan, kemanakah muka harus disembunyikan? Sementara itu ketiga orang tadi sudah ambil kedudukan sejajar, masing-masing mengeluarkan Toya Sam Chiat Kun, yaitu Toya Tekuk Tiga, hingga menerbitkan suara gemerincing karena rantai penyambungnya. Tentu saja hal mana sangat menarik perhatian orang yang berlalu lalang di situ, segera penonton merubung makin lama makin berjubal, seakan tinggal menunggu Junyan yang memulai turun tangan. Dasar anak murid Tong Tian Xin Mojiao Peking yang tindak tanduknya terkenal aneh, setiap perbuatan hatinya menurut panggilan hati seketika, sedang akibatnya tak pernah dipikir. Rupanya sifat ini sedikit banyak juga menurun pada diri Junyan. Maka dengan tertawa dingin segera jengeknya, baiklah, katakan terus terang barang apa yang kalian kawal, jika nonamu tidak penuju, boleh jadi tidak sudi turun tangan. Ketiga orang itu berwatak berangasan dan tinggi hati, berkat nama besar Sam Tai Piao Kiyok pula dengan tiga pemimpinnya, yaitu terdiri dari tiga saudara perguruan, yang tua bernama Sam Jiujilai Hang Itwi, kedua Sam Pilo Jiatyat Gin, ketiga Sam Boieng Kuan Siang Lui. Kesemuanya memiliki kepandayan tunggal yang lihai, pergaulannya luas di seluruh negeri, sejak membuka Sam Tai Piao Kiyok, dari kalangan mana saja suka. Memberi bantuan seperlunya dan selamanya tak pernah gagal. Sebab itu sedikit banyak orangnya menjadi terkebur, apalagi kini melihat Junyan hanya seorang gadis jelita, lebih tak dipandang sebelah mata oleh ketiga orang itu. Maka dengan tertawa dingin orang yang tadi menjawab, yang kami tawal adalah benda berharga yang bernilai belasan laksata hilmas, ada di antaranya sebuah kopiah bertabur mutiara yang besar-besar, ada pula sebuah perahu jamrut yang panjangnya hampir satu meter warna seluruhnya hijau dan terukir dari batu kemala asli, betapa hidup ukiran perahu itu hingga beberapa puluh penumpangnya di atas perahu juga seperti hidup sungguh. Nah, dapatkah barang itu menarik perhatianmu? Begitu terkeburnya, hingga barang berharga yang mereka kawal, benar ia beritahukan pada Junyan. Padahal biasanya benda apa yang dikawal, justru harus dirahasiakan, tak nanti sembarangan boleh diketahui orang, kini caranya bilang terus terang, jelas sekali Junyan dipandang sepele saja. Keruan hati si gadis semakin geram, ia pikir sekalipun nantinya harus berurusan dengan Sam Jiu Jilai bertiga, hari ini sudah pasti aku akan menahan piau ini, bila tidak, mukaku ini harus ditaruh di mana seperti kata si Suseng tadi. Mengingat akan pelajar muda itu, tanpa terasa ia melirik pula ke arahnya dan tertampak orang masih berpeluk tangan sambil bersenyum saja menonton di samping. Dasar watak Junyan memang tak mau dikalahkan orang, apalagi sejak kecil sudah dimanjakan Sang Guru, maka begitu ambil keputusan, segera ia membentak, nah, jika begitu, semuanya tinggalkan untuk nonamu di sini. Habis itu, goloknya bergerak, selarik sinar hijau segera menyambar dari atas ke bawah. Cepat ketiga orang itu bersuit, lalu memencar tanpa balas menyerang. Tapi orang yang berdiri di tengah-tengah tadi telah menjadi incaran Junyan, ia menyusul cepat dan mengirim tusukan dari samping. Lekas-lekas orang itu ayuntoyanya untuk menangkis hingga menerbitkan suara gemerincingan. Mendadak dari menusuk Junyan baliki golok pusakannya terus membabat ke bawah, maka terdengarlah suara kreng yang keras, Toya yang bertekuk tiga itu sudah kena ditabas kutung sebagian. Ha, benar-benar perlin ke pusaka Hong Tong Pei seru orang itu dengan muka berbah. Mungkin tadinya ia masih ragu-ragu apakah anak murid Hong Tong Pei bisa melakukan pemegalan. Sementara itu Junyan telah tertawa dan berkata, Nah, jika sudah kenal kelihayanku, tinggalkan barangmu, biar jiwamu nonamu ampuni sembari berkata, goloknya pun terus membacok dan membabat beruntun beberapa kali. Sebenarnya ia tak faham cuhoat atau ilmu permainan golok, gerak serangan ini hanya diakluarkan berdasarkan huihun cuhoat atau ilmu pukulan awan mengapung yang dipelajari dari sang guru, gerakan enteng gesit, tipu serangannya cepat ganas, pula ketiga orang itu takut pada tajamnya golok itu, maka mereka jadi terdesak sampai mundur terus. Melihat ada kesempatan, segera Junyan melompat ke depan. Tatkala itu para pekerja perusahaan pengawalan itu lagi berdiri di samping kereta muatan buat menonton pertempuran dan kereta itu berhenti di tengah jalan raya. Ketika Junyan menerjang ke samping kereta itu, sekali kakinya melayang, dua orang di situ segera terpental pergi. Menyusul mana Junyan cabut panji pertandaan di atas kereta itu dan sekali tekuk, ia patahkan panji itu menjadi dua terus dibuang sekenanya, habis itu goloknya untuk membacok kereta. Keruan ketiga orang tadi sangat terkejut, berbareng mereka memburu datang. Mendengar dari belakang ramai dengan tindakan orang, tanpa berpaling lagi Jun. Yan Ayun goloknya terus membabat ke belakang dengan gerakan henghun liucui atau awan meluncur air mengalir, tapi mendadak ia robah menjadi liuhun tuwi gen atau awan meluncur mengejar belibis. Dasar golok pusaka pek lintu lebar dan panjang, maka seperti tangan si gadis bertambah panjang, dan pula dimainkan dengan dasar buihun tiyo hokat. Maka terdengarlah segera suara kreng-kreng dua kali, menyusul sekali lagi suara jeritan orang yang ngeri. Setelah ini, barulah Junyan memutar tubuh, dilihatnya toya kedua lawannya sudah terkutung semua, seorang lagi pundaknya terluka parah dan roboh di tanah. Nyata dalam dua jurus saja tiga orang lawan sudah dikalahkannya. Nah, bagaimana? Cukup tidak untuk maukan perahu jamrudmu itu jengek Junyan kemudian sembelari acungkan goloknya. Tapi baru selesai ucapannya, tiba-tiba terlihat wajah ketiga orang itu mengunjuk rasa girang sembelari berseru, Sam Susyok. Menyusul mana lantas terdengar di belakangnya ada suara orang tua yang serak sedang berkata, perahu jamrud itu berada padaku, jika nona mau boleh mengambilnya, mari. Cepat Junyan berpaling, maka terlihatlah di atas kereta piausana entah kapan sudah berdiri seorang tua berpakaian ringkas. Wajah muka orang tua ini aneh luar biasa, mukanya lebar, di antara kedua alisnya terdapat sebuah belang panjang bundar hingga nampaknya seakan-akan punya tiga meter, tangan dan kakinya pendek, tapi tanpa senjata. Kedua matanya bersinar tajam sedang memandangi Junyan. Hektometer, tiba-tiba kakek itu menjengit pula, kau membawa peklin tu kaum Hong Tong Pei, tapi terhadap Liuqhat Suhoat sedikit pun tidak becus. Ketiga murid keponakanku itu kena kau kelabui, sebab menyangka kau adalah anak murid Hong Tong Pei dan rada mengalah, karena itu, apakah kau lantas anggap diri sendiri tiada bandingan di kolong langit ini? Melihat macamnya orang, diam-diam Junyan menduga orang tua ini tentu yang disebut Sembok Lengkoan Siang Lui, si malaikat bermata tiga. Pikirnya kebetulan, memangnya aku bertujuan menyohorkan nama, kenapa aku tidak coba-coba tempur tokoh terkenal ini? Maka dengan tertawa dingin ia pun menyahut, huh, kalau golok pusaka Hong Tong Pei saja sudah berada di tanganku, lalu apa kau tidak pikir baik dulu? Tapi ingin cari penyakit? Dengan katanya itu, ia seakan-akan maksudkan, jika golok pusaka liok hap Tong Chu Lipong dari Hong Tong Pei saja dapat kurbut, lalu kau Sembok Lengkoan kira-kira bagaimana kalau dibandingkan Lipong? Tapi Sembok Lengkoan Siang Lui justru bertabiat sangat keras, meski banyak sabar sesudah tua, namun tak tahan juga oleh kata pancingan si gadis, sekali menggereng tertahan mendadak orangnya mendoyong ke depan dengan kaki masih. Menancap di atas kereta, lalu tangan kanannya tiba-tiba diulur, jarinya bagai kaitan terus mencengkeram ke pundak si gadis. Melihat tangan orang pendek-pendek saja pula jarak mereka lebih dari lima kaki, yang yang menaksir pasti cengkeraman orang itu tidak sampai, maka ia anggap sepi. Tak terduga, di waktu kecil Siang Lui bertiga pernah mendapat guru kosan dan masing-masing mendapatkan pelajaran ilmu yang lihai, sejak masih muda Siang Lui sudah berhasil melatih ilmu tong tikong atau ilmu lengan sakti, walaupun lengannya pendek, tapi bila dijulurkan buat mencengkeram, sekali lengan kiri sedikit mengkeret, segera lengan kanan memanjang lebih dari dua kali. Karena tak tersangka akan kepandayan orang, hampir-hampir saja Jun yang kena dicengkeram, cepat ia balikan goloknya dengan T.I.E. Hun Li Ye Ulyong atau naga melayang di dalam awan, segera ia bermaksud membabat lengan musuh. Akan tetapi sudah terlambat, tahu-tahu goloknya telah kena tercengkeram, ketika Siang Lui gunakan jari telunjuknya terus mencintik, maka na di tangan Jun yang kena tertutup, separoh tubuh si gadis terasa kaku kesemutan, tubuhnya pun terhuyung mundur beberapa tindak dan golok pusaka P.Lintu sudah pindah ke tangan Siang Lui. Ternyata sekali gebrak saja, segera golok P.Lintu sudah dapat direbut Siang Lui, hal ini benar salah Jun yang sendiri yang lengah, tapi kalau dibandingkan sungguh, keuletan Siang Lui memangnya juga jauh di atas si gadis, seumpamanya sekali gebrak tak berhasil, dalam sepuluh jurus hendak merebut ke golok, rasanya juga tidak sulit baginya. Setelah golok dirampas orang, Jun yang berdiri tertegun di tempatnya tanpa berdaya. Sementara itu Sembok Lengkuan Siang Lui telah berkata lagi dengan dingin, nah, perau jamrut itu apakah Nona masih inginkan pula? Di bawah pandangan orang banyak, Jun yang menjadi malu dan gusar, sesaat ia berdiri kaku tanpa bisa menjawab, dan selagi hendak dekat menubruk maju buat adu jiwa dengan Siang Lui, tiba-tiba terdengar suara ting-ting keleningan, suseng menunggang keledai tadi tahu-tahu telah menyelap masuk ke lingkaran orang banyak terus bersoja kepada Siang Lui. Sembok Lengkuan, sapa pemuda itu, sudah lama namamu tersohor, kenapa harus main dengan seorang Nona Cilik? Jika melihat dia membawa Pek Lin Tu, dengan sendirinya dia ada hubungan dengan Liu Hak Tong Chu, janganlah sampai dari kawan nanti menjadi lawan. Siang Lui tergerak hatinya oleh kata si pelajar, sahutnya, lalu, dua orangku dicelakai, apalantas selesai begitu saja? Kejadian itu aku juga melihatnya tadi, kata suseng itu pula. Asalnya disebabkan kata-kata orangmu yang kasar hingga terjadi salah faham, maka menurut aku, tidakkah lebih baik dianggap selesailah sudah. Meski usianya muda, tapi caranya berkata ternyata seperti orang tua. Memangnya Junian lagi serba susah, kini dapat diketengahi orang, hatinya benar berterima kasih. Sesudah memikir sejenak, kemudian Siang Lui menjawab, kata-katamu memang tidak salah, tapi golok ini harus ditinggalkan padaku biarklah kalau pekerjaanku sudah selesai akan ku hantarkan sendiri ke Hong Tong San untuk diserahkan pada Lipong. Mendengar golok pusaka itu akan ditahan, Junian menjadi gusar lagi dan segera hendak mendamperat, tapi suseng itu telah kedipi matanya mencegah, lalu terdengar ia berkata, baiklah, begitu juga boleh. Habis itu, keledainya ia keperak mundur ke samping Junian dan berkata pula, marilah kita pergi saja dan sedikit tubuhnya menggeser, tangannya diulur, tahu-tahu Junian telah ditarik ke atas keledainya, ketika suara keleningan berbunyi lagi, keledai itu segera pentang kaki berlari cepat, sekejap mati saja sudah jauh meninggalkan tempat itu. Karena merasa terima kasih, maka Junian pun tidak anggap semibrono kelakuan suseng itu, tanyanya kemudian, belum lagi aku menanya namamu yang terhormat, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Tiba-tiba suseng tertawa dan menjawab, keledai ku ini disebut Ohun Hoan Hoi, mega hitam bergulung, disebut juga Soat Li Song Den, menghantar orang di bawah selju, adalah binatang pilihan yang susah didapatkan, kalau siang bisa mencapai ribuan Li, bila malam sanggup berlari beratus Li nyata jawabannya menyimpang dari I yang ditanya.